Suramnya bayang-bayang jelit enam. Namun Ki Gede sendiri itu pun tidak pernah menemukan jejak apapun. Sementara itu, Gandar telah berusaha untuk mendapat kesempatan berbicara langsung tanpa ada orang lain. Tetapi ternyata kesempatan yang dirasanya cukup luas itu sulit dicarinya. Setiap mereka duduk di pendapa, ada saja orang lain yang ikut duduk bersamanya. Jika bukan Wiradana, sekali-kali juga para bebahu tanah perdikan itu, atau bahkan Ki Gede lah yang kemudian minta diri untuk melakukan sesuatu. Tetapi Gandar telah bertekad untuk menunggu kesempatan itu yang ia yakin pada satu saat pasti didapatkannya. Tetapi sudah barang tentu Gandar tidak akan dapat menyusul Ki Gede yang sedang duduk merenung di dalam biliknya atau sedang berbincang dengan anak-anak muda yang telah ditempanya secara khusus. Namun Gandar cukup sabar. Meskipun ia sudah sepekan berada di tanah perdikan Sembojan, tetapi karena ia masih belum sempat berbicara. Tak langsung dengan Ki Gede tanpa orang lain, maka ia masih juga belum berniat untuk meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Bahkan rasa-rasanya Gandar ingin mencoba berbicara dengan Ki Gede justru di perjalanan pada saat-saat Ki Gede berkeliling tanah perdikan untuk mencari jejak. Meskipun Gandar tahu bahwa yang dicari Ki Gede bukan sekadarnya iwira dana yang hilang, tetapi juga mencari kemungkinan adanya orang-orang yang mengganggu tanah perdikan karena dendam mereka atas terbunuhnya Kalamerta. Sebenarnya Ki Gede sendiri telah dibakar oleh perasaan dendam terhadap para pengikut Kalamerta, karena menurut pendapatnya Iswari adalah karena pokal para pengikut Kalamerta itu. Karena itulah, maka Ki Gede berusaha untuk menemukan seorang saja di antara para pengikut Kalamerta itu, untuk diperas keterangannya tentang hilangnya menantunya. Ketika Gandar melihat pada satu pagi, Ki Gede bersiap-siap untuk mengelilingi tanah perdikan bersama lima orang pengawal berkuda, maka Gandar pun telah memberanikan diri untuk minta izin, ikut bersama dengan sekelompok kecil orang-orang tanah perdikan semejan itu. Kebetulan sekali, jawab Ki Gede. Senang sekali pergi bersamamu Gandar. Kau akan melihat sendiri keadaan tanah perdikan ini. Mungkin kau melihat sesuatu yang dapat menarik perhatianmu dan kemudian dapat dipergunakan untuk menelusuri jejak hilangnya Iswari. Namun ketika Ki Gede memerintahkan seseorang mempersiapkan seekor kuda, maka orang itu telah bergermeng dengan kawannya, seperti mencari sepucuk jarum di lautan. Bukankah hilangnya Nyai Wiradana sudah terjadi untuk waktu yang cukup lama? Apapun yang kita lakukan sekarang, aku kira tidak akan memberikan hasil apapun juga. Kau bodoh, sahut kawannya. Ki Gede bukan saja mencari jejak hilangnya Nyai Wiradana. Tetapi Ki Gede itu percaya bahwa di tanah perdikan ini masih ada orang-orang yang ingin mengacaukan ketenangan dan ketentraman yang sumbernya adalah para pengikut Kalamerta. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja mereka berpaling ketika mereka melihat Wiradana melintas di sebelah kandang. Namun Wiradana itu tiba-tiba saja berhenti dan bertanya, Ada apa? Dimanakah beberapa ekor kuda yang lain? Orang itu pun kemudian memberitahukan kepada Wiradana, bahwa Ki Gede akan meronda bersama beberapa orang anak muda. Akan ikut bersama Ki Gede, Gandar, tamu daripada pokan kecil, saudaranya Nyai Wiradana. Jadi Gandar akan ikut bertanya Wiradana. Ya, jawab orang yang sedang menyiapkan kuda itu. Wiradana berpikir sejanak. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang itu? Mungkin satu usaha untuk mempengaruhi Ki Gede, agar ia mencurigai Wiradana yang jarang-jarang di rumah. Karena kesalahan yang dilakukannya, maka Wiradana selalu mencurigai orang-orang yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukannya. Tiba-tiba saja Wiradana itu berkata, aku akan ikut. Siapkan kuda untukku. Orang yang sedang menyiapkan kuda itu termangu-mangu. Namun ia pun ternyata tidak sempat bertanya, karena Wiradana telah meloncat masuk ke dalam rumahnya lewat pintu butulan. Orang itu hanya dapat menarik nafas. Sementara kawannya berkata, kau tidak perlu mempersoalkannya. Siapkan saja kudanya. Aku sudah mengerti, jawabnya setengah membentak. Kawannya hanya tersenyum saja. Namun, ia pun kemudian membantu pula mempersiapkan kuda-kuda yang diperlukan. Wiradana yang langsung masuk ke dalam biliknya telah berbenah diri. Sebenarnya ia tidak ingin ikut bersama ayahnya meskipun ia tahu bahwa ayahnya hari ini akan pergi. Bahkan ia telah minta diri kepada istrinya untuk pulang lebih pagi, karena Ki Gede akan pergi. Mungkin ayah akan memberikan beberapa pesan kepadaku, berkata Wiradana. Istrinya tidak pernah menahannya. Apapun yang dilakukan oleh Wiradana seakan-akan selalu baik baginya, meskipun sekali-kali ia mengusulkan agar Wiradana bersikap lebih baik kepada ayahnya dan pada saat terakhir kepada tamunya yang bernama Gandar. Karena dengan demikian Wars yakin, bahwa akibatnya akan terjadi justru sebaliknya. Ketika semuanya sudah siap, maka Ki Gede mengerutkan keningnya ketika ia melihat Wiradana ada di antara mereka. Kapan kau datang bertanya ayahnya? Baru saja ayah, jawab Wiradana. Aku akan ikut bersama ayah. Apakah kau tidak letih bertanya ayahnya? Tidak ayah, jawab Wiradana. Justru ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada ayah. Aku minta ayah menelusuri pinggir hutan yang berbatasan dengan bukit padas di sebelah bulak pasungan. Ada apa bertanya ayahnya? Mungkin aku hanya terpengaruh oleh perasaanku. Rasa-rasanya ada sesuatu yang pantas dah mati. Mudah-mudahan dugaanku tidak benar, jawab Wiradana. Ya, apa yang kau lihat, desak ayahnya. Aku melihat beberapa orang di pinggir hutan di celah-celah bukit-bukit padas. Wajah Ki Gede meremang. Dengan nada tinggi ia bertanya, kau pasti bahwa mereka bukan orang-orang Sembojan? Mereka bukan orang-orang Sembojan. Sebenarnya aku ingin mengetahui lebih banyak tentang mereka, tetapi aku cemas bahwa mereka akan dengan tergesa-gesa pergi. Mudah-mudahan mereka masih ada di sana, jawab Wiradana. Ki Gede mengangguk-angguk. Dendamnya kepada orang-orang yang menjadi pengikut kalamerta semakin memuncak sejak hilangnya Iswari dari tanah Perdikan Sembojan. Demikianlah, maka sekelompok kecil orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri. Dibantu oleh seorang pengawal, Ki Gede pun segera naik ke atas punggung kudanya. Kemudian yang lain pun telah berloncatan pula naik, termasuk Wiradana dan kemudian Gandar. Marilah saudara-saudaraku, berkata Ki Gede. Seperti yang pernah kita lakukan, kita mencari jejak hilangnya menantu dan sekaligus mencari para pengikut kalamerta yang masih berkeliaran di tanah Perdikan ini. Para pengiringnya pun telah siap untuk berangkat. Dengan tangannya yang lemah Ki Gede pun kemudian menggerakkan kendali kudanya untuk mendorong kudanya melangkah meninggalkan halaman itu. Tetapi ternyata telah terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Justru karena perhatian semua orang, terutama Gandar, tertuju kepada Ki Gede, maka ia tidak sempat memperhatikan sesuatu di luar halaman rumah Ki Gede. Gandar yang cemas akan keadaan Ki Gede tangan dan kakinya mengalami kelemahan sementara ia duduk di punggung kuda, serta karena ia sama sekali tidak menduga bahwa akan terjadi sesuatu dengan Ki Gede di halaman itu. Justru sebelum Ki Gede mulai menggerakkan kudanya, maka Gandar tidak mendengar kehadiran seseorang. Namun yang terjadi benar-benar menggemparkan. Selagi kuda Ki Gede siap untuk bergerak, maka tiba-tiba saja terdengar Ki Gede mengeluh tertahan. Tangannya yang lemah itu pun berusaha untuk merabah punggungnya sambil berdesis, setan. Aku telah dikenai senjata rahasia sekarang ini. Apa ayah Wiradana menjadi heran sementara orang-orang lain menjadi bingung? Ki Gede berusaha menahan keseimbangannya. Namun pada wajahnya nampak gejolak kemarahan dan kecemasan hatinya. Gandarlah yang kemudian meloncat turun. Kemudian dengan hati-hati ia berusaha membantu Ki Gede turun sambil berkata, Marilah Ki Gede, kita akan melihat apa yang telah terjadi. Punggungku, desis Ki Gede. Aku merasa sesuatu mengenaiku. Tentu senjata rahasia, semacam sumpit beracun. Demikian Ki Gede turun dari kudanya, Gandar tidak sempat membawanya naik ke pendapa. Dibiarkannya Ki Gede duduk di tanah, sementara ia mencoba untuk melihat punggung Ki Gede dengan melepas baju luriknya. Jantung Gandar tergetar. Sebagai seorang pembantu Kiai Badra yang memahami tentang obat-obatan, maka Gandar pun mempunyai pengetahuan tidak sedikit tentang pengobatan itu pula. Karena itu, demikian ia melihat punggung Ki Gede sembojan, maka ia pun telah menjadi gelisah. Gandar melihat sebuah metu sumpit yang melekat pada kulit Ki Gede agak membenam ke dalam dagingnya. Gandar pun melihat di sekitar luka itu terdapat noda yang kebiru-biruan. Pasar beracun, desisnya. Apa matu iradana terbelalak? Punggung Ki Gede telah dikenai semacam pasar kecil yang mungkin dilontarkan dengan sumpit, sahut Gandar. Gila, wajah wiradana menjadi tegang. Siapa yang melakukannya? Gandar tiba-tiba lupakan dirinya, seorang pembantu Kiai Badra yang agak kedungu-dunguan. Tiba-tiba saja ia pun berteriak lantang. Cepat! Kepung Padukuhan Induk ini. Tentu seorang yang berilmu tinggi telah melakukan pengkhianatan yang licik ini. Wiradana pun bagaikan kehilangan nalar. Ia tidak sempat berpikir. Seakan-akan di luar sadarnya, maka ia pun telah berlari ke arah kudanya. Sekali loncat ia sudah berada di punggung kuda sambil memberikan aba-aba, Cepat! Pergi ke semua pintu gerbang. Seorang di antara kalian membunyikan isyarat kentongan. Kita akan menutup semua pintu dan mengepung Padukuhan Induk ini. Sesaat kemudian, maka kuda Wiradana pun telah berderap meninggalkan halaman, disusul oleh anak-anak muda yang lain. Mereka melarikan kuda mereka ke arah yang berbeda, karena mereka akan menutup semua pintu gerbang. Sementara itu, seorang yang lain, yang kebetulan berada di halaman itu, telah berlari ke gardu di sebelah regol halaman dan memukul kentongan dengan nada titir. Gandar sendiri termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia berniat ikut mencari orang yang menyerang dengan licik itu, ia melihat Ki Gede menjadi pucat dan kejang-kejang. Gandar tidak dapat meninggalkannya. Ia tidak sampai hati melihat keadaan Ki Gede yang menjadi sangat gawat. Karena itu, maka ia pun kemudian telah berjongkok di samping Ki Gede sambil berdesis, Marilah Ki Gede. Biarlah aku mencoba mengobati. Ki Gede tidak menjawab. Keadaannya telah menjadi sangat parah. Ketahanan tubuh Ki Gede ternyata tidak lagi seperti sebelum ia mengalami kelemahan pada tangan dan kakinya. Gandar tidak bertanya lagi. Ia segera memapah Ki Gede dan membawanya naik ke pendapa. Membaringkannya miring agar ia dapat mengobati luka-lukanya. Kepada seorang yang kebingungan di halaman, Gandar berteriak, Cepat, ambilkan air. Berlari-lari orang itu mengambil air. Dengan air itu, Gandar telah mencairkan serbuk obat yang dibawanya. Obat yang dapat melawan racun. Dengan obat itu Gandar mengusap luka di punggung Ki Gede yang tidak berdarah, sementara jarum pasir yang dilontarkan dengan sumpit itu pun masih berada di dalam luka itu. Ki Gede Sembojan menggeliat. Ternyata ia masih dipengaruhi oleh perasaan pedih karena obat Gandar. Obat yang seakan-akan menghisap racun, bukan saja pada jarum pasir kecil itu, tetapi juga yang sudah mengalir di dalam darah Ki Gede. Sementara itu, Gandar pun telah mencairkan obat yang lain pada mangkuk yang lain pula. Perlahan-lahan ia menitikan obat itu di bibir Ki Gede yang kemudian kepalanya berada di pangkuan Gandar. Ternyata Ki Gede masih berpengharapan. Titik-titik air yang mengandung obat itu masih dapat melintasi kerongkongan Ki Gede. Namun ternyata bahwa Ki Gede sudah terlalu lemah. Racun yang bekerja pada tubuh Ki Gede adalah racun yang sangat kuat, sementara daya tahan Ki Gede sendiri agaknya sudah tidak terlalu kuat. Karena itu, usaha Gandar pun tidak akan banyak berpengaruh atas keadaan Ki Gede. Tetapi agaknya Ki Gede masih sempat membuka matanya. Ketika dengan agak kabur dilihatnya Gandar, Ki Gede itu pun tersenyum. Di mana Wiradana, desisnya, sekelompok anak muda telah memencar dan menutup semua jalan keluar padukuhan induk ini Ki Gede. Sementara itu, isyarat kentongan telah dibunyikan, sehingga tidak memungkinkan seorang pun dapat keluar dari padukuhan induk ini. Ki Gede masih tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah bahwa mereka mampu berpikir cepat, Namun tiba-tiba senyum di bibir Ki Gede itu larut, tentu orang kalah merta. Sayang aku belum sempat menjumpainya. Tetapi Wiradana harus tetap mencari mereka dan mencari jejak hilangnya Iswari. Terasa jantung Gandar menjadi berdegupan. Namun katanya, sebaiknya Ki Gede menenangkan pikiran. Aku berusaha untuk mengobati Ki Gede. Tetapi Ki Gede justru menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya Gandar. Keadaanku sudah sangat lemah. Aku merasa, obat yang kau oleskan pada lukaku untuk sesaat mampu menghentikan arus racun di dalam darahku. Tetapi ternyata darahku sudah terlalu dalam dikotori oleh racun yang sangat kuat itu, sehingga obat yang kau berikan hanya sekadar menahan saja. Tetapi tidak akan mampu menyembuhkannya. Aku akan berusaha Ki Gede, berkata Gandar. Tidak akan ada gunanya, desis Ki Gede hampir berbisik. Gandar tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun merasakan keadaan sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede. Namun dalam pada itu, pada saat-saat yang gawat bagi hidup Ki Gede, timbulah niat Gandar untuk mengatakan sesuatu kepada Ki Gede yang menyangkut menantunya yang sangat dikasehi itu. Karena itu, untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Namun akhirnya ia memaksa juga bibirnya berkata setelah ia yakin tidak ada orang yang akan dapat mendengarnya. Ki Gede. Cobalah Ki Gede mengerahkan segala daya tahan Ki Gede untuk tetap hidup. Bagaimanapun buruknya obat-obatku, tetapi aku akan mampu membantu Ki Gede jika Ki Gede sendiri menghendaki untuk tetap bertahan. Apapun yang akan kau lakukan Gandar, tetapi jika seorang telah terantuk batas, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak, jawab Ki Gede sendat. Tetapi Ki Gede, berkata Gandar, ada sesuatu yang akan dapat dijadikan satu panca dan bagi Ki Gede untuk bergaya tetap hidup, berkata Gandar. Ki Gede memandang Gandar dengan pandangan yang kabur. Namun ia pun bertanya, apa maksudmu Gandar? Ki Gede, berkata Gandar kemudian. Sebenarnya bahwa Iswari masih hidup. Hih, tiba-tiba terasa Ki Gede akan bangkit. Tetapi tubuhnya sudah terlalu letih, sehingga kepalanya yang sedikit terangkat itu pun telah terkulai jatuh kembali di pangkuan Gandar. Ya Ki Gede, sebenarnya lah demikian, berkata Gandar kemudian. Tetapi di mana anak itu sekarang bertanya Ki Gede? Ia sudah berada di rumah kakeknya, jawab Gandar. Bagaimana hal itu mungkin terjadi bertanya Ki Gede pula. Ki Gede, berkata Gandar. Sebenarnya lah bahwa Iswari akan dibunuh. Seorang telah menyelamatkannya dan membawa Iswari kembali ke kakeknya. Untuk sementara Iswari disembunyikan agar orang yang ingin membunuhnya tidak mengetahui bahwa Iswari sebenarnya masih belum mati. Sementara itu aku datang kemari untuk memberitahukan hal ini kepada Ki Gede, tetapi untuk memberikan kesan agar Iswari memang sudah mati, maka aku pun berpura-pura mencari perempuan itu. Oh, Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Apakah kau tahu, siapakah yang akan membunuhnya? Bertanya Ki Gede. Gandar menjadi ragu-ragu. Dalam keadaan yang demikian, Gandar tidak sampai hati mengatakan bahwa Wiradana sendirilah sumber dari usaha pembunuhan itu. Jika benar obatnya tidak dapat menyembuhkannya, maka persoalan itu agar tidak menjadi beban pada saat-saat terakhir. Karena itu, maka Gandar pun menjawab, Ki Gede. Agaknya dugaan Ki Gede benar. Sisa gerombolan kalah merta. Nah apa kataku, desis Ki Gede lemah. Syukurlah jika ia masih hidup. Biarlah kakeknya melindunginya untuk selamanya. Tetapi apakah Wiradana sudah tahu akan hal ini? Gandar menjadi ragu-ragu. Tetapi katanya kemudian, sudah Ki Gede. Oh, Ki Gede mengerutkan keningnya. Seakan-akan ia ingin melihat lebih jelas lagi wajah Gandar yang menjadi kabur. Dengan suara parau Ki Gede kemudian berkata, tetapi Wiradana sama sekali tidak memberikan kesan, bahwa ia sudah mengetahui, Ki Gede menyeringai menahan sakitnya yang seakan-akan menghimpit seluruh tubuhnya. Namun kemudian dengan ketabahan seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, maka Ki Gede pun tersenyum, itulah agaknya yang membuatnya tidak terlalu bersedih atas silangnya istrinya. Bahkan seakan-akan ia tidak menghiraukannya lagi setelah lewat beberapa pekan. Agaknya ia memang sama sekali tidak merasa kehilangan. Gandarlah yang terkejut mendengar jawaban itu. Bahkan rasa-rasanya jantungnyalah yang berdeguban semakin cepat. Di dalam hati ia memaki Wiradana tidak habis-habisnya. Namun di hadapan Ki Gede yang dalam keadaan yang parah itu, Gandar masih berusaha untuk tetap mengekang diri. Gandar, berkata Ki Gede. Agaknya aku benar-benar tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Umurku sudah sampai pada batasnya. Sampaikan kepada Ki Gede Badra bahwa aku mohon maaf atas peristiwa yang terjadi atas cucunya. Meskipun Iswari masih tetap selamat, namun percobaan pembunuhan atas dirinya sudah merupakan satu peristiwa yang dapat mengguncang hati orang tua itu. Juga sampaikan ucapan terima kasihku yang tidak terhingga, seakan-akan Ki Gede Badra sudah dapat menyambung hidupku untuk beberapa lama, sehingga tugasku benar-benar telah selesai. Aku sudah mengawinkan anak laki-laki satu-satunya yang aku miliki. Ya Ki Gede, desis Gandar. Tetapi Ki Gede harus berusaha untuk bertahan dan memohon kepada sumber hidup. Bukankah Ki Gede masih ingin bertemu dengan cucu Ki Gede? Cucu bertanya Ki Gede dengan suara yang semakin lemah. Ya, cucu Ki Gede. Cucu Ki Gede itu sudah lahir. Seorang anak laki-laki yang sehat, tampan dan nampaknya memiliki kecerdasan dan bekal yang diwarisinya dari kakeknya, sahut Gandar. Ki Gede yang sudah menjadi gemeter itu sempat tersenyum. Meskipun wajahnya bagaikan sudah hampir membeku, namun ia masih berusaha untuk berkata, Aku mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Iswari sudah melahirkan anaknya. Laki-laki atau perempuan bagiku sama saja. Kurnia yang maha agung itu harus mendapat tempat sewajarnya di dunia yang ternyata merupakan arna pergolakan yang sangat keras ini. Ki Gede terdiam sejenak, lalu, Gandar. Apakah Wiradana belum datang? Belum Ki Gede, jawab Gandar. Baiklah. Aku titipkan kepadamu. Pertanda penguasa di tanah perdikan ini, desis Ki Gede. Suaranya menjadi paraud dan hampir tak kedengaran lagi. Dalam pada itu Ki Gede rasa-rasanya ingin menggerakkan tangannya. Tetapi ia sudah menjadi sangat lemah. Gandar menjadi berdebar-debar. Ia menyesal, bahwa ia agak terlambat bertindak. Apalagi tubuh Ki Gede yang cacat itu tidak memiliki daya tahan yang cukup untuk melawan racun yang sangat tajam. Sehingga dengan demikian, agaknya obat yang diberikan oleh Gandar itu hanya mampu menunda saat-saat kematian. Tetapi tidak akan dapat menyelamatkannya. Seandainya Ki Yai Badra ada di sini, berkata Gandar di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, karena Ki Gede tidak mampu menggerakkan tangannya, maka ia pun berkata dengan suara yang lemah bergetar, Gandar. Tolong ambilkan sebuah bandul beserta rantainya di kantong ikat pinggangku. Bandul, Ki Gede, ulang Gandar. Ya, desis Ki Gede. Suaranya menjadi semakin lirih. Gandar tidak menjawab lagi. Perlahan-lahan ia mulai meraba kantong ikat pinggang Ki Gede sementara Ki Gede masih tetap berbaring beralaskan pangkuan Gandar. Ternyata bahwa di kantong ikat pinggang Ki Gede memang terdapat sebuah bandul yang tergantung pada seutas rantai. Semuanya terbuat dari emas yang kuning gemerlap. Bandul yang bulat sebesar biji jengkol itu bertatahkan lukisan kepala seekor burung elang. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Benda itu tentu mahal sekali harganya. Dalam pada itu, Ki Gede pun kemudian berkata, Gandar, tolong berikan benda itu kepada Wiradana. Ia akan berhak memiliki benda itu sebagai pertanda bahwa ia akan memimpin tanah perdikan ini. Jantung Gandar terasa berdenyut semakin cepat. Namun ia menjawab, Baiklah Ki Gede. Aku akan memberikan nanti jika ia kembali. Ki Gede tersenyum. Katanya, tugasku memang sudah selesai, Gandar. Pesanku kepada Wiradana. Hati-hati lah ia dengan istrinya. Ia harus ikut bertanggung jawab atas keselamatannya meskipun untuk sementara istrinya berada di padepokannya. Tetapi pada suatu saat, cucuku itulah yang akan memiliki bandul itu sesudah Wiradana. Karena cucuku itulah yang telah akan berhak menggantikan Wiradana menjadi kepala tanah perdikan ini. Ya Ki Gede, jawab Gandar dengan suara datar. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis, Agaknya aku tidak sempat menunggu orang-orang tanah perdikan ini. Ki, siapa yang berada di halaman? Gandar berpaling ke halaman. Ia melihat empat orang berdiri tegang di bawah tangga pendapa. Namun Gandar yang cerdik itu telah membelakangi mereka sehingga orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar apa yang telah dibicarakan antara Gandar dan Ki Gede. Sementara itu, suara titir yang mengumandang bukan saja di padukuhan induk, telah memanggil anak-anak muda. Selain mereka yang mengepung padukuhan induk itu, beberapa di antara mereka telah terkumpul di depan regol rumah kepala tanah perdikannya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di pendapa. Mereka hanya melihat seseorang berusaha untuk mengobati Ki Gede, sedangkan empat orang yang terdahulu tegang di bawah tangga pendapa. Nampaknya mereka telah berbicara di antara mereka. Menebak apa yang kira-kira terjadi dan menurut selera mereka sendiri-sendiri memberikan arti dari peristiwa itu. Sementara itu, keadaan Ki Gede menjadi parah. Gandar tidak mampu berbuat apa-apa. Obat yang dibawanya tidak dapat menahan arus racun di dalam darah Ki Gede, justru selagi daya tahan Ki Gede sudah menurun. Sejenak kemudian maka Ki Gede itu pun berkata, Gandar, kau adalah orang satu-satunya yang ada di sini, justru pada saat umurku sampai kebatas. Tetapi aku percaya kepadamu. Kau akan membantu memecahkan masalah yang akan timbul di tanah perdikan ini sepeninggalanku. Ya Ki Gede, jawab Gandar. Aku akan berusaha. Terima kasih, desis Ki Gede sambil tersenyum. Namun wajahnya menjadi semakin pucat. Noda yang berwarna kebiru-biruan mulai muncul di wajah itu. Akhirnya, Ki Gede itu benar-benar menjadi semakin lemah. Ketika Ki Gede itu sempat membuka matanya yang mulai terpejam, maka serasa sebuah senyuman masih saja membayang. Ki Gede, panggil Gandar. Tetapi Gandar tidak dapat berbuat apa-apa. Ki Gede itu meninggal dalam suasana yang pasrah. Ia merasa bahwa tugasnya memang sudah selesai. Apalagi ketika ia mendengar bahwa menantunya yang sangat disayanginya masih hidup dan bahkan cucunya telah lahir pula dengan selamat. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede sudah tidak bernafas lagi ia masih berbaring di pangkuannya. Sejenak Gandar menimang bandul dan rantai yang diambilnya dari kantong ikat pinggang Ki Gede. Benda berharga bukan saja karena terbuat dari emas, tetapi juga nilainya sebagai pertanda seorang kepala tanah perdikan di Sembojan itu telah menimbulkan persoalan di dalam dirinya. Benda itu sesuai dengan pesan Ki Gede harus diserahkan kepada Wiradana. Tetapi tumbuh satu pertanyaan di hati Gandar. Seandainya Ki Gede mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak laki-lakinya terhadap istrinya, apakah sikap Ki Gede tidak akan berubah? Sejenak Gandar termangu-mangu. Namun ia pun kemudian teringat pesan Ki Gede pula, bahwa kelak anak isuari itu akan berhak memiliki bandul itu pula. Sekilas Gandar berpaling ke halaman. Ia masih melihat orang-orang yang gelisah. Sementara di regol halaman semakin lama menjadi semain banyak orang yang berkumpul. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga beberapa orang lain yang mengetahui dan mendengar dari anak-anak muda yang hilir mudik dengan sibuknya, apa yang telah terjadi dengan Ki Gede. Dalam pada itu, Gandar masih dalam kegelisahan karena bandul yang diberikan oleh Ki Gede kepadanya, yang harus disampaikannya kepada Wiradana. Di dasar hatinya ada semacam ketidakerelaan, bahwa Tanah Perdikan ini akan dipimpin oleh Wiradana yang mempunyai seorang istri lain kecuali Iswari. Bahkan istrinya itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Gede benar, Desis Gandar. Memang keluarga Kalamerta yang telah mengacaukan ketenangan Tanah Perdikan ini. Tiba-tiba Gandar mengambil keputusan untuk menyimpan bandul itu. Setidak-tidaknya untuk sementara. Ia akan melihat keadaan sebelum ia akan menyerahkan bandul itu kepada Wiradana. Meskipun ia sadar bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak berhak untuk berbuat demikian. Karena itu, maka bandul itu pun telah dimasukkan ke dalam kantong ikat pinggangnya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Baru kemudian Gandar itu meletakkan Ki Gede perlahan-lahan. Kemudian ia pun bangkit dan melangkah ke tangga pendapa, mendekati orang-orang yang sedang gelisah itu. Ki Gede sudah meninggal, Desis Gandar. Hi, orang-orang di halaman itu menjadi tegang. Salah seorang di antara mereka telah melangkah naik perlahan-lahan mendekati tubuh Ki Gede yang terbaring. Ketika ia berjongkok sambil merabah tangan Ki Gede yang bersilang di dada, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede sudah memejamkan matanya dan tidak bernafas lagi. Ya, Desisnya. Ki Gede sudah meninggal. Demikianlah, maka beberapa orang yang lain pun telah naik pula ke pendapa. Mereka memang melihat tubuh Ki Gede yang pada wajahnya terdapat noda-noda yang kebiru-biruan. Sehingga beberapa orang di antara mereka dapat mengenali, bahwa Ki Gede memang terkena racun. Aku gagal mengobatinya, Desis Gandar. Aku mohon maaf. Seandainya Kiai Badra sendiri ada di sini, mungkin ia dapat merambu obat yang lebih baik, yang sesuai dengan kemampuan racun yang sangat tinggi ini. Memang tidak ada orang yang menyalahkan Gandar. Ia sudah berusaha. Tetapi usahanya tidak berhasil. Karena itu, maka atas kesepakatan beberapa orang itu, maka Ki Gede pun kemudian telah diangkat dibawa masuk ke ruang tengah. Diletakkan di atas samben yang besar dan ditutup dengan sehelai kain dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Namun mereka masih belum berbuat apa-apa, karena mereka masih menunggu Wiradana. Sementara itu, Wiradana memimpin anak-anak muda mengepung seluruh padukuhan induk. Ia memerintahkan anak-anak muda itu tidak saja menutup semua regol. Tetapi setiap jengkal tanah yang melingkar padukuhan induk harus diawasi. Ketika semua jalan keluar sudah tertutup, Maka Wiradana memerintahkan anak-anak muda tanah perdikan untuk mencari orang yang pantas dicurigai di seluruh padukuhan induk. Semua rumah harus dimasuki tanpa terkecuali. Meskipun rumah itu bebahu tanah perdikan itu sekalipun. Jangan satu atau dua orang untuk setiap kelompok. Tetapi lebih dari itu, Sedikit-dikitnya lima orang, Agar setiap pengamatan dapat meyakinkan, Perintah Wiradana. Dengan demikian, Anak-anak muda dan bahkan hampir setiap laki-laki di tanah perdikan sebojan, Terutama di padukuhan induk itu menjadi sibuk. Mereka melihat setiap rumah, Halamannya, Ruang dalamnya bahkan kandang dan lumbung-lumbungnya. Mungkin seorang bersembunyi atau dengan sengaja menyembunyikannya diri sepengetahuan pemilik rumahnya. Wiradana sendiri hilir mudik di atas punggung kudanya, Sambil setiap kali meneriakan aba-aba bagi anak-anak muda yang berkumpul di gardu-gardu Dan bagi mereka yang sedang sibuk melihat setiap halaman dan isi rumah dan bangunan-bangunan yang ada. Bahkan banjar padukuhan induk itu pun tidak luput dari pengamatan anak-anak muda yang marah itu. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang pantas mereka curigai. Cari sampai dapat, setiap kali Wiradana membentak. Namun mereka tidak menemukan orang yang dikehendaki. Tidak ada orang asing di padukuhan induk itu. Bahkan kebetulan sekali, tidak ada tamu seorang pun di rumah penghuni padukuhan induk. Orang-orang dari tetangga padukuhan pun tidak ada yang kebetulan berada di padukuhan induk. Wiradana menjadi semakin geram. Namun ketika ia masih akan mengelilingi padukuhan itu sekali lagi, seorang telah menemuinya untuk mengabarkan bahwa Ki Gede telah meninggal. Ayah telah meninggal wajah Wiradana menegang. Ya, jawab orang yang memberitahukan itu. Bukankah Gandhar sudah berusaha mengobatinya bertanya Wiradana? Ya, tetapi gagal. Gandhar telah berusaha sejauh dapat dilakukan. Namun obat yang kebetulan di bawahnya tidak mampu menyelamatkan Ki Gede. Entahlah, jika Kiai Badra sendiri ada di sini sekarang, jawab orang itu. Wiradana pun mengurungkan niatnya untuk sekali lagi mengelilingi padukuhan itu. Tetapi ia langsung kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan alihahnya. Kepada para pemimpin kelompok yang ditemuinya ia berpesan, agar usaha itu terus dilakukan. Aku yakin, orang itu tentu masih ada di padukuhan induk ini, berkata Wiradana. Jika tidak ada orang lain, tentu salah seorang di antara kita sendiri. Dengan demikian maka anak-anak muda itu pun masih sibuk dengan usaha mereka, sementara Wiradana sendiri telah kembali ke rumahnya setelah ia mendengar bahwa ayahnya telah meninggal. Demikian kudanya memasuki halaman, maka Wiradana itu pun segera meloncat turun. Dengan tergesa-gesa ia naik ke pendapa dan bertanya kepada Gandar yang duduk di pendapa itu pula, di mana ayah Gandar pun bangkit dan membawa Wiradana masuk ke ruang dalam. Demikian ia masuk, maka ia pun tertegun. Dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring, diselubungi oleh kain dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ayah, desis Wiradana. Perlahan-lahannya melangkah mendekati sosok tubuh yang membeku itu. Perlahan-lahannya membuka selubung itu di arah kepala. Jantung Wiradana terasa berdegup semakin cepat ketika ia melihat wajah ayahnya yang bernoda ke biru-biruan di beberapa tempat. Bahkan ternyata juga di tangannya dan bahkan di seluruh tubuhnya. Racun, desis Wiradana. Aku sudah mencoba mengobatinya. Aku sudah mengobati di arah lukanya. Aku berharap bahwa obat itu akan dapat membantu menghisap racun yang mulai bekerja di tubuh lewat saluran darah kigede. Dan aku pun sudah menitikan obat di bibirnya. Sebenarnya aku berpengharapan bahwa obat-obatku akan bermanfaat setelah obat itu berhasil melewat kerongkongan. Tetapi ternyata aku gagal, jawab Gandhar. Wiradana berdiri dengan kepala tunduk. Bagaimanapun juga kematian ayahnya merupakan suatu peristiwa yang pahit baginya. Setelah ia kehilangan ibunya, maka ia pun kini kehilangan ayahnya, sehingga dengan demikian ia menjadi atimpiatu. Gandhar melihat metu Wiradana menjadi basah. Tetapi Wiradana bertahan untuk tidak menangis. Agaknya sebagaimana dikatakan oleh kigede sendiri, saatnya memang telah tiba, berkata Gandhar. Ya, Wiradana mengangguk. Namun ia sempat menelusuri jalan hidup yang ditempuhnya selama ini. Sekilas ia teringat pula kepada istrinya yang disangkanya sudah mati, Iswari. Istrinya itu adalah seorang perempuan yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Kini ayahnya justru telah menyusul Iswari yang disangkanya sudah mati. Sudahlah, berkata Gandhar. Yang perlu dipikirkan kemudian adalah bagaimana menyelenggarakan jenazah kigede. Wiradana mengangguk kecil. Katanya, baiklah Gandhar. Apapun yang terjadi atas ayahku, aku tetap mengucapkan terima kasih atas segala usahamu. Tetapi agaknya memang sudah sampai saatnya ayah harus menghadap kembali kepada yang maha agung. Gandhar mengangguk-angguk. Namun ia menjawab, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha saling menolong. Tetapi kali ini aku memang telah gagal menolong kigede. Wiradana pun kemudian melangkah keluar. Kepada orang-orang yang berada di pendapa ia berkata, Tolong, marilah kita selenggarakan jenazah ayah. Sementara itu anak-anak muda masih berusaha untuk mencari orang yang dengan curang telah membunuh ayah. Demikianlah, di halaman rumah kigede telah terjadi kesibukan tersendiri, Sementara di seluruh padukuhan induk pun masih juga sibuk mencari orang yang pantas dituduh membunuh kigede di Sembojan. Namun sementara itu, dalam kesibukan di dalam dan di luar halaman rumah kigede, Gandhar masih sempat merenungi bandul yang diberikan oleh kigede Sembojan. Apakah ia akan memenuhi permintaan kigede menyampaikan bandul itu kepada Wiradana, Atau ia akan menempuh satu kebijaksanaan lain, meskipun tidak untuk dimilikinya sendiri. Jika aku memberikan bandul ini kepada yang berhak sekarang, Maka aku telah menunaikan satu beban yang dipercayakan kepada aku. Dari seseorang yang sekarang sudah meninggal, berkata Gandhar di dalam hatinya. Tetapi jika aku menyerahkan bandul itu, Maka aku yakin bahwa akan terjadi sesuatu yang akan dapat mengeruhkan Syuzana masa depan tanah perdikan ini. Jika perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi itu juga mempunyai seorang anak, Maka Wiradana tidak akan dapat berbuat adil dengan menyerahkan bandul itu kepada anaknya yang sulung. Apalagi agaknya Wiradana tidak akan mampu melawan kehendak perempuan cantik itu apabila pada saatnya perempuan itu menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Adalah tiba-tiba saja, bahwa Gandhar telah melontarkan dugaannya atas kematian kigede itu kepada perempuan yang menjadi istri Wiradana. Dengan ilmunya yang tinggi, ia akan dapat melakukan seperti apa yang telah terjadi. Ia dapat melontarkan pasir-pasir kecil itu dengan sumpit. Kemudian dengan ilmunya yang tinggi itu pula, ia dapat melarikan diri sebelum padukuhan induk itu sempat dikepung. Ia tentu memiliki ilmu iblis, geram gandar. Ia menyesal bahwa ia tidak berusaha mengejarnya, menangkapnya dan menunjukkan kebenaran tentang istri mudanya itu kepada Wiradana. Jika ia menyadari bahwa akhirnya kigede juga akan tidak tertolong lagi, maka ia mungkin masih mempunyai kesempatan untuk mengejar orang itu. Meskipun Gandhar pun tidak yakin bahwa ia akan dapat menangkap perempuan itu. Tetapi seandainya ia sempat bertahan beberapa lama, maka anak-anak muda tanah perdikan Sembojan akan dapat mengepungnya dan menjadi saksi bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berbahaya bagi Sembojan. Tetapi semuanya sudah telanjur. Pembunuh itu sudah pergi. Namun besar dugaan Gandhar, bahwa pembunuh itu adalah istri muda Wiradana sendiri, yang merasa rencananya akan selalu dapat dihambat oleh kigede Sembojan. Namun untuk dapat mengatakan demikian Gandhar harus dapat meyakinkan diri dan menemukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan orang lain bahwa hal itu memang terjadi. Hari ini Sembojan telah berkabung. Pemimpin tanah perdikan yang untuk waktu yang lama bekerja keras dan menjadikan Sembojan sebuah tanah perdikan yang besar, telah meninggalkan hasil kerjanya oleh kelicikan seseorang. Terakhir pemimpin yang disegani itu telah berhasil membunuh seorang penjahat yang namanya ditakuti bukan saja oleh orang-orang tanah perdikan Sembojan dan sekitarnya, bahkan namanya disegani oleh seluruh daerah pajang dan kadipaten-kadipaten yang lain. Dengan kepala tunduk orang-orang Sembojan mengantarkan jenazah kigede ke makam yang akan menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Terasa betapa pahitnya untuk berpisah dengan seorang pemimpin yang hatinya berada di antara rakyatnya. Tetapi saat kematian memang datang di luar kehendak seseorang. Meskipun seseorang wenang berusaha, namun terakhir keputusan berada di tangan Tuhan yang Maha Kasih, guman beberapa orang yang mengantar tubuh kigede dan memberikan penghormatan terakhir. Namun dalam pada itu, padukuhan induk tanah perdikan Sembojan itu masih tetap dikepung. Tidak seorang pun boleh keluar dari tanah perdikan itu. Ketika iring-iringan jenazah kigede melintasi regol diikuti oleh sederet panjang rakyat tanah perdikan Sembojan, bukan saja dari padukuhan induk, tetapi dari padukuhan-padukuhan yang lain, maka ternyata pengawasan atas setiap orang yang keluar masuk regol padukuhan induk menjadi kendor. Namun para pemimpin pengawal tanah perdikan itu telah memberikan perintah kepada para pengawal untuk mengamati setiap orang dalam iring-iringan itu. Jika mereka melihat seseorang yang mencurigakan, maka setidak-tidaknya orang itu harus dimintai keterangan. Gandhar pun ikut pula bersama iring-iringan itu ke makam. Tetapi para pengawal sudah banyak yang mengenalnya. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya, karena justru Gandhar dan Kiai Badra telah banyak memberikan jasanya kepada tanah perdikan itu, khususnya kepada kigede Sembojan. Di perjalanan menuju ke makam, Gandhar masih selalu digelisahkan oleh bandul sebesar biji jengkol yang bergambar kepala burung elang dan tergantung pada seutas rantai, yang semuanya terbuat dari emas. Aku akan menyimpannya untuk sementara, akhirnya Gandhar mengambil keputusan. Demikianlah, akhirnya upacara penguburan jenazah kigede itu pun selesai. Satu persatu orang-orang yang memberikan penghormatan terakhir itu pun meninggalkan makam itu. Semakin lama makam itu pun menjadi semakin senyap. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah pula, mendekati punggung bukit di sebelah barat. Yang terakhir di makam itu adalah Wiradana yang ditunggu oleh beberapa orang pengawal di regol makam. Sejenak Wiradana memandangi makam ayahnya yang masih basah oleh air bunga yang ditaburkan oleh orang-orang yang memberikan penghormatan terakhirnya. Namun kemudian sambil menarik nafas ia pun melangkah meninggalkan makam yang membeku itu. Namun ternyata masih ada seseorang yang tertinggal. Gandarlah yang kemudian mendekati makam itu. Bahkan ia pun telah berlutut di sisi makam kigede yang masih merah itu. Maafkan aku kigede, desis Gandhar. Aku tidak melakukan sebagaimana yang kigede pesankan tentang bandul pertanda pemimpin tanah perdikan semejan itu. Aku untuk sementara tidak akan menyerahkan bandul itu kepada Wiradana, karena aku tahu bahwa tingkah laku anak itu tidak sebagaimana yang kigede kehendaki. Suasana di makam itu terasa hening. Yang terdengar kemudian adalah desis angin yang lembut menggerakkan daun semoja yang tumbuh dengan suburnya. Bunganya yang putih bersih bergayutan di ranting-rantingnya yang nampak segar dilekati oleh daunnya yang hijau. Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bangkit berdiri dan meninggalkan makam itu sambil berkata kepada diri sendiri. Anak iswari itulah yang berhak menerima pertanda ini. Wiradana sudah menyimpang dari kebenaran tingkah laku seorang pewaris jabatan tertinggi di tanah perdikan ini. Bahkan seandainya hal ini didengar oleh Adipati Pajang, maka dapat terjadi hak atas tanah perdikan ini dapat dicabut. Tetapi Gandhar tidak ingin mempersoalkan tanah perdikan itu sampai ke Adipati Pajang. Karena jika demikian, dan hak atas tanah perdikan beberapa kademangan dalam kedudukan yang sama dengan kademangan-kademangan yang lain, maka anak iswari itu pun akan kehilangan haknya pula. Karena itu, maka Gandhar harus mencari jalan lain untuk membuat penyelesaian atas tanah perdikan itu dalam persoalan yang gawat, karena ia sadar bahwa ia akan berhadapan dengan kekuatan keluarga Kalamerta. Dalam persoalan berikutnya, mau tidak mau maka istri Wiradana yang cantik itu tentu akan melibatkan seluruh kekuatan keluarga Kalamerta yang tertinggal. Tetapi Gandhar pun mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang tentu akan bersedia membantunya. Bahkan pada saatnya ia yakin, rakyat tanah perdikan Sembojan akan mampu memilih siapakah yang akan mereka kehendaki. Iswari atau perempuan cantik yang tentu akan segera memasuki rumah Wiradana sebagai istrinya yang sah, yang memiliki kekuatan paugeran sebagai seorang istri. Malam itu Gandhar masih berada di tanah perdikan Sembojan. Ia berada di antara orang-orang yang berduka di pendapa rumah Kigede. Terbayang di wajah orang-orang tanah perdikan Sembojan, Penyesalan yang mendalam atas peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Para bebahu tanah perdikan itu saling membicarakan hasil yang pernah dicapai oleh Kigede selama ia memegang pemerintahan di tanah perdikan itu. Sementara itu, beberapa orang di antara mereka pun mulai berbicara tentang Wiradana. Tetapi di mana Ki Wiradana sekarang bertanya salah satu di antara mereka? Kemarahan dan dendam di hatinya tidak terbendung lagi. Ia telah meninggalkan rumah ini sebelum Senja, jawab seseorang. Kemana bertanya yang lain? Seperti seseorang yang berkelana di dalam kelam. Tanpa tujuan dan tanpa titik arah. Ia berusaha untuk menemukan orang yang telah membunuh Kigede dengan licik. Tetapi tentu suatu usaha yang sangat sulit. Mungkin orang yang membunuh Kigede sudah berada beratus bahkan beribu tonggak dari tempat ini, atau bahkan masih tetap di dalam persembunyiannya, jawab orang itu. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka membayangkan, Ki Wiradana memacu kudanya dengan marah kesegenap arah dan menyusuri semua jalan di tanah perdikan ini. Tetapi ia tidak akan menemukan seorang pun yang akan dapat dicurigainya. Hanya gandar yang tahu pasti, kemana Wiradana itu pergi. Sebenarnya lah Wiradana telah berada di rumah istrinya yang cantik. Dengan nafas terengah-engah ia menceritakan apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Seorang dengan licik telah membunuh ayah, geram Wiradana. Warsi tidak menyaut. Tetapi kepalanya semakin lama semakin menunduk. Bahkan kemudian titik-titik air matanya telah jatuh di pangkuannya. Kakang, desisnya disela-sela isaknya. Aku adalah orang yang paling malang. Aku sudah terlalu lama menunggu satu kesempatan, kapan aku dapat bersimpuh sujud di kaki Ki Gede Sembojan. Bagaimanapun rendahnya martabatku sebagai penari jalanan, tetapi aku adalah menantunya. Namun Ki Gede itu kini sudah tidak ada lagi. Aku merasa bahwa perkawinan kita belum pernah mendapat restunya. Sudahlah, berkata Wiradana. Semuanya sudah terjadi. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Segalanya agaknya memang sudah menjadi takdir yang maha agung, sehingga hal itu harus terjadi. Warsi mengusap matanya. Tetapi ia masih terisak. Katanya kemudian, perkawinan kita adalah perkawinan yang aneh Kakang. Meskipun aku sudah menjadi istrimu, tetapi aku merasa orang asing bagimu dan bagi keluargamu, sehingga akhirnya aku terlambat mencium kaki ayah mertuaku. Meskipun mungkin aku akan dikibaskannya dari kulit kakinya yang tersentuh oleh bibirku akan dicuci tujuh kali, namun adalah menjadi kewajibanku untuk datang bersimpuh dan mencium kakinya itu. Bukan salahmu, berkata Wiradana. Mungkin akulah yang terlalu lemah sehingga aku belum berani membawamu pulang ke rumah. Warsi tidak menjawab. Sementara itu Wiradana berkata selanjutnya, Warsi, marilah kita mengambil manfaat dari kematian ayah. Bukan aku tidak bersedih karena aku ditinggalkan oleh ayahku. Tetapi karena hal itu sudah terjadi di luar kehendakku, maka aku merasa tidak bersalah jika aku akan berbuat sesuai dengan kehendakku sepeninggalan ayahku. Apa yang akan kau lakukan Kakang bertanya Warsi? Aku akan segera menjadi kepala tanah perdikan, berkata Wiradana. Aku akan dapat berbuat apa saja tanpa seorang pun yang dapat mencegahnya. Aku akan dapat membawamu pulang. Itulah yang aku takutkan Kakang, jawab Warsi. Kenapa takut bertanya Wiradana? Rasa-rasanya aku datang sambil bersembunyuni. Meskipun Ki Gede sudah tidak ada, tetapi jiwa dari perbuatanku adalah demikian. Aku datang pada saat Ki Gede mengetahuinya, sebagai laku seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang, jawab Warsi. Kau terlalu banyak mempertimbangkan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak usah kau pikirkan, jawab Wiradana. Rumah itu adalah rumahku. Kau adalah istriku. Apalagi? Warsi tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih saja menunduk. Sekali-kali ia mengusap matanya yang basah oleh air mata. Sudahlah Warsi, berkata Wiradana. Semuanya akan dapat diatur sebaik-baiknya. Semuanya akan berlangsung dalam waktu yang dekat. Kau tidak usah membuat pertimbangan yang akan dapat membantumu kecewa atau mungkin menyesal atau perasaan-perasaan lain semacamnya. Warsi mengangguk perlahan. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan segera menjadi kepala tanah perdikan yang dapat menentukan apa saja di tanah perdikan ini. Tidak seorang pun akan dapat mengganggu aku, apalagi dalam persoalan pribadi, berkata Wiradana kemudian. Warsi masih saja berdiam diri dan mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, Wiradana pun kemudian minta diri. Katanya, malam ini sebaiknya aku kembali ke tanah perdikan. Di rumah tentu banyak orang berjaga-jaga. Silahkan kakang, jawab Warsi yang masih saja mengusap air matanya. Sejenak kemudian, maka Wiradana pun telah berkemas meninggalkan Warsi untuk kembali ke tanah perdikan, berjaga-jaga bersama orang-orang tanah perdikan yang berduka. Namun, demikian Wiradana berderap dan hilang di dalam gelapnya malam, terdengar suara Warsi tertawa. Suaranya bagaikan iblis bertina yang menemukan sosok mayat baru di pekuburan yang basah. Sekarang tidak ada lagi yang dapat menghalangi aku untuk memasuki rumah kepala tanah perdikan itu, berkata Warsi disela-sela tertawa iblisnya. Selebihnya, aku sudah menunaikan tugasku yang paling sulit. Aku tidak sabar menunggu untuk meracunnya. Justru dengan care ini, sekaligus aku membuka jalan untuk masuk ke rumah Wiradana. Suara tertawa Warsi menjadi semakin meninggi. Sebentar lagi kau akan tunduk kepadaku anak manis, katanya pula. Sambil tersenyum puas Warsi masuk ke dalam biliknya. Sambil membaringkan diri, tangannya sempat meraba sebuah sumpit di bawah tikar di pembaringannya. Sebenarnya lah sebagaimana diduga oleh Gandar, Warsilah yang telah melakukan pembunuhan itu. Ia telah menyamar sebagai seorang laki-laki memasuki padukuhan induk tanah perdikan Sembojan, demikian suaminya meninggalkannya pagi itu. Dengan kemampuan seorang berilmu tinggi, maka ia dapat melakukan tugasnya dengan sangat licik. Kemudian dengan ilmunya pula ia berlari jauh melampaui kecepatan lari orang kebanyakan. Sehingga ketika-ketika padukuhan induk itu dikepung, Warsi memang sudah berada di luarnya. Karena itu, Wiradana tidak dapat menemukan seorang pun yang pantas untuk dicurigai di padukuhan induk. Pada sisa malam itu, Wiradana memang kembali ke rumahnya. Ia pun kemudian duduk di antara orang-orang tanah perdikan Sembojan yang berjaga-jaga. Termasuk Gandar. Namun rasa-rasanya Wiradana menjadi berdebar-debar setiap ia memandang wajah orang itu. Baginya, seakan-akan Gandar itu pun selalu memandanginya tembus sampai ke jantung. Seakan-akan Gandar itu ingin melihat kebersihan hatinya tentang kematian Iswari sebelum kematian ayahnya itu terjadi. Setan, geram Wiradana di dalam hatinya. Jika ia selalu mengganggu ketenanganku, aku akan membunuhnya. Namun ternyata, di saat itu Gandar sudah memikirkan saat ia akan minta diri. Agaknya ia memang tidak perlu terlalu lama berada di tanah perdikan Sembojan. Bahkan rasa-rasanya ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera bertemu dengan Kiai Badra. Bandul yang dibawanya itu memang selalu membebani perasaannya, karena telah terjadi pertentangan di dalam dirinya. Ia merasa bersalah karena ia tidak memenuhi permintaan seseorang yang ternyata sudah meninggal. Namun ia sadar bahwa jika ia memenuhinya, maka akan terjadi ketidakadilan karena sikapnya itu. Dengan demikian maka Gandar ingin segera bertemu dan berbicara dengan Kiai Badra. Seakan-akan ia ingin membagi beban yang memberati perasaannya itu. Karena itulah, ketika malam kemudian lewat, pagi-pagi Gandar sudah menemui Ki Wiradana. Dengan nada yang menyesal, ia minta diri, karena ia tidak dapat lebih lama lagi berada di tanah perdikan Sembojan. Kenapa tergesa-gesa bertanya Wiradana untuk berbasa-basi? Aku tidak ingin mengganggu tanah perdikan yang berduka ini, berkata Gandar. Meskipun demikian bukan berarti bahwa aku telah melupakan adikku Iswari yang hilang di tanah perdikan ini. Dengan kematian Ki Gede aku semakin yakin, sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede, bahwa keluarga Kalamerta masih tetap membayangi tanah perdikan ini. Wiradana memaki di dalam hati. Tetapi ia menjawab, yang terjadi adalah di luar kemampuan kami. Kematian Iswari juga berada di luar kemampuan kami untuk menjegahnya. Bahkan kematian ayah sendiri. Aku mengerti, berkata Gandar. Yang penting bagi tanah perdikan ini kemudian adalah menemukan siapakah keluarga Kalamerta yang masih berkeliaran dan melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Jika orang itu masih belum diketemukan, maka pada suatu saat, kau juga akan menjadi sasaran. Wiradana mengerutkan keningnya. Tetapi yang dikatakan oleh Gandar itu memang mungkin sekali terjadi. Seseorang dengan licik membunuhnya dengan pasir-pasir kecil beracun yang dilontarkan dengan sumpit. Sambil mengangguk-angguk Wiradana berkata, Baiklah Gandar. Agaknya aku sependapat. Sisa-sisa kekuatan Kalamerta yang masih ada di tanah perdikan ini memang harus dihancurkan sampai tuntas. Jika tidak, aku pun percaya kepada pendapatmu itu, mungkin pada suatu saat, akulah yang akan menjadi korbannya. Terima kasih jika kau masih mau memikirkan hal itu, karena hal itu akan berarti bahwa kau juga memikirkan keselamatan sendiri, berkata Gandar. Demikianlah maka Gandar pun hari itu telah meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Tidak seorang pun yang mengetahui, bahwa Gandar telah membawa bandul yang tergantung pada seutas rantai yang terbuat dari emas. Adalah di luar kehendaknya sendiri ketika kaki Gandar telah membawanya menelusuri pematang dan kemudian tanggul sungai yang pernah dilalui oleh iswari di bawah ancaman patron seseorang perempuan yang disebut Serigala Betina. Tetapi ternyata bahwa Serigala Betina yang pernah terlibat ke dalam dunia yang hitam itu masih juga berjantung, sehingga iswari tidak juga dibunuhnya. Meskipun seandainya hal itu akan dilakukan juga oleh Serigala Betina, Gandar sudah siap untuk menyelamatkannya. Tetapi ternyata bahwa Gandar telah mengagumi sikap perempuan itu. Betapapun kelam hatinya namun masih juga ada sepercik cahaya yang memancar di dalam hatinya itu. Aku tidak boleh melupakannya, berkata Gandar. Jika saatnya iswari muncul, maka perempuan itu harus diberitahu, agar ia menyingkir dari kemungkinan yang paling buruk karena pembalasan dendam kiwiradana. Sementara itu, di tanah perdikan Sembojan, kepergian Gandar ternyata mampu melapangkan dada wiradana. Ia merasa bebas dari tatapan metu yang seakan-akan selalu menusuk-nusuk sampai ke jantung. Metu yang ingin melihat kenyataan dari tingkah lakunya terhadap istrinya yang dikatakannya hilang tanpa diketahuinya. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Gede, maka pemerintahan di tanah perdikan Sembojan telah dipegang sepenuhnya oleh wiradana. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Setiap kali wiradana pergi mengelilingi tanah perdikannya untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, maka wiradana dapat mengamati dengan langsung apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyatnya. Namun ternyata bahwa wiradana memang bukan Ki Gede Sembojan. Bagaimanapun juga, ada perbedaan di antara mereka. Wiradana mulai menunjukkan sifat-sifat yang lain dari ayahnya. Dengan kuasanya ia mulai menunjukkan sifat-sifat yang membingungkan orang-orang Sembojan. Namun yang paling mengherankan orang-orang Sembojan, terutama para bebahu, setiap malam wiradana masih saja tidak ada di rumahnya. Meskipun ia masih mempergunakan alasan yang mungkin dipercaya, mencari jejak hilangnya istrinya yang sudah lama terjadi serta mencari kemungkinan adanya sisa keluarga Kalamerta yang masih mendendam, namun beberapa orang mulai kurang mengerti atas tingkah lakunya. Tetapi wiradana memang tidak akan terlalu lama diombang-ambingkan oleh hubungannya yang samar-samar dengan istrinya. Ketika ia merasa kedudukannya sebagai kepala tanah perdikan sudah mapan, meskipun belum diwisuda oleh penguasa pajang, namun ia merasa berhak untuk menentukan sikap sesuai dengan keinginannya. Karena itu, maka ia mulai merintis jalan untuk mengambil istrinya dan membawanya ke rumah. Tetapi wiradana tidak akan memberikan kesan bahwa ia sudah berhubungan dengan perempuan itu untuk waktu yang lama, agar tidak memancing pertanyaan bahkan mungkin dapat menuntun arah pikiran beberapa orang tua di tanah perdikan sembelujan tentang kematian istrinya. Dengan demikian, maka wiradana mempunyai gagasan untuk mengulangi perkawinannya dengan Warsi sebagaimana dilakukan dengan Iswari, seolah-olah ia belum pernah melakukan perkawinan itu dengan Warsi. Ketika rencana itu disampaikan kepada Warsi, maka sambil menarik nafas dalam-dalam Warsi berkata, segalanya terserah kepadamu Kakang. Meskipun demikian namun nampak wajah Warsi menjadi suram. Warsi, berkata wiradana kemudian. Apakah kau mempunyai keberatan? Aku minta kau berterus terang. Meskipun seandainya pendapatmu itu sama sekali berlawanan dengan pendapatku. Karena bagiku, meskipun kau menyerahkan segala sesuatunya, tetapi hatimu tidak ikhlas, maka hal itu akan merupakan persoalan tersendiri bagi keserasian hidup kita kelak. Warsi memandang suaminya sekilas. Kemudian katanya, Kakang, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun dengan demikian aku menyadari, bahwa perkawinan kita selama ini benar-benar perkawinan yang tidak sewajarnya. Tetapi semuanya itu sudah berlalu. Aku memang mengharap bahwa hari-hari kita yang akan datang akan menjadi lebih baik dari masa yang telah kita lalui, itu Kakang. Semua akan berubah Warsi. Kita akan hidup sewajarnya sebagai seorang suami-istri. Tidak ada yang akan dapat menghalangi kita lagi, karena kekuasaan tanah perdikan ini sudah berada di tanganku. Meskipun aku belum diwisuda, jawab Wiradana. Warsi mengangguk-angguk. Katanya, memang segalanya terserah kepada Kakang. Tetapi apakah kau juga melihat kemungkinan yang lebih baik bagi masa depan seperti yang kau katakan desak Wiradana? Warsi termenung sejenak. Namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. Demikianlah, maka Wiradana pun mulai membuka jalan bagi perkawinan yang akan diselenggarakannya lagi dengan upacara sebagaimana pernah dilakukannya. Kepada orang-orang tua di tanah perdikan Sembojan, Wiradana menyampaikan keluhannya, bahwa baginya terlalu sepi untuk hidup seorang diri. Anggar Wiradana, berkata salah seorang tetua tanah perdikan, hilangnya Anggar Iswari telah melampaui waktu seratus hari. Bahkan sudah jauh lewat. Karena itu, seandainya memang ada niat di hati Anggar Wiradana untuk kawin lagi, maka aku kira memang tidak ada halangannya. Anggar dapat memilih gadis yang manakah yang paling sesuai bagi Anggar Wiradana. Setiap orang tua akan dengan senang hati memenuhi permintaan Anggar atas anak gadis yang Anggar kehendaki. Tetapi Wiradana menggelengkan kepalanya. Katanya, aku dulu mempunyai pilihan paman. Yang ingin aku dapatkan petunjuk, apakah pantas jika aku kawin lagi dalam waktu yang dekat ini? Jika hal itu memang pantas aku lakukan, baru kemudian aku akan memilih calon istriku itu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seperti yang sudah aku katakan. Waktu yang diperlukan sudah lama lewat. Apalagi Anggar kini telah memangku jabatan ayah Anggar yang sudah tidak ada lagi. Aku kira memang sudah sepantasnya jika Anggar mengambil seorang istri yang pantas yang setidak-tidaknya mendekati Anggar Iswari. Wiradana mengerutkan keningnya. Terbayang sekilas wajah, sikap dan tingkah laku Iswari yang sangat dikasehi ayahnya itu. Ternyiyang pula suara Iswari yang kadang-kadang membaca kidung di malam hari, mengumandangkan, menggetarkan setinya malam dengan suaranya yang jernih. Tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa Iswari telah meletakkan dirinya sesuai dengan kedudukannya, sebagai seorang menantu kepala tanah perdikan. Karena pada saat itu, Ki Gede tidak lagi mempunyai seorang istri, maka seakan-akan Iswari lah yang mengisi kedudukan istri kepala tanah perdikan itu. Meskipun umurnya masih cukup muda, tetapi ternyata Iswari berhasil menarik perhatian perempuan-perempuan di tanah perdikan sembojan dengan sikap, tingkah laku dan kecakapannya. Untuk sekejap Wiradana sempat memperbandingkan kedua orang perempuan yang menjadi istrinya itu. Warsi bagi Wiradana adalah seorang perempuan yang lembut, luhur budi dan hatinya yang mudah tersentuh. Mudah-mudahan dengan bekal sifat-sifatnya itu, Warsi akan merebut hati perempuan tanah perdikan ini melampaui Iswari berkata Wiradana di dalam hatinya. Meskipun demikian agaknya Wiradana sendiri kurang yakin. Hampir seluruh tanah perdikan ini mengetahui, bahwa Warsi adalah seorang penari keliling yang mendapat nafkahnya dari belas kasihan orang atau yang ingin melihat tariannya. Bahkan ada yang terdorong oleh satu keinginan yang kasar untuk menari bersama dalam satu acara tayub atau bahkan janggrung. Aku tidak peduli, Wiradana akhirnya tidak mau lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Agaknya hatinya memang sudah terbius oleh kecantikan penari itu. Namun pendapat salah seorang tetua tanah perdikan itu membuat hati Wiradana menjadi agak terang. Ketika ia menghubungi beberapa orang lain, maka mereka pun sependapat bahwa tidak ada lagi kesulitannya jika Wiradana memang ingin kawin lagi. Dengan cermat Wiradana mengatur segalanya. Ia tidak percaya kepada siapapun juga untuk ikut memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kemudian. Namun ia sudah bertekad bahwa segalanya harus berlangsung. Ketika saatnya sudah tiba, maka Wiradana pun memanggil beberapa orang tua di tanah perdikan Sembojan. Dengan beberapa penjelasan dan bahkan bernada tekanan, Wiradana akhirnya menyampaikan kepada orang-orang tua itu, paman dan para tetua tanah perdikan. Ternyata bahwa setelah aku berusaha untuk menemukan seorang perempuan yang pantas untuk menjadi istriku, akhirnya aku mendapatkan juga. Orang-orang tua itu saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, siapakah perempuan itu nger? Besok pada saatnya, paman akan mengetahuinya juga, jawab Pui Wiradana. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tidak bertanya lagi, karena agaknya Wiradana masih belum ingin mengatakannya. Sementara itu, di padepokan kecil Kiai Badra, Gandhar telah melaporkan semua yang dialami. Bahkan kecurigaannya kepada istri Wiradana pun telah dikatakannya pula kepada Kiai Badra. Orang tua itu menjadi sangat berprihatin mendengar laporan gandar tentang tanah perdikan Sembojan. Terbayang di angan-angan Kiai Badra, bahwa jika Wiradana masih saja berpijak pada watak dan sifat-sifatnya, serta dikendalikan oleh perempuan yang termasuk keluarga kalamerta menilik sikap ilmunya, maka tanah perdikan Sembojan akan menjadi tanah perdikan yang paling buruk di seluruh pajang, sehingga apabila hal itu diketahui oleh Adipati Pajang, maka Wiradana tentu tidak akan diwisuda. Namun dalam pada itu, Gandhar pun telah memberitahukan pula tentang bandul yang dibawanya. Bandul yang bergantung pada seutas rantai dan terbuat dari emas. Benda itu tentu akan dibutuhkan saat Wiradana akan diwisuda, berkata Kiai Badra. Bagaimana jika tanpa benda itu bertanya Gandhar? Aku tidak tahu. Tetapi mungkin Wiradana akan mendapat kesulitan, jawab Kiai Badra. Gandhar termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku tidak rela menyerahkan benda ini kepada Wiradana. Apalagi jika kelak perempuan yang menjadi istrinya itu melahirkan anak pula. Maka anak iswari itu tentu akan tersisih dari kemungkinan untuk mendapatkan haknya, Kiai Badra mengangguk-angguk. Sebenarnya Kiai Badra sama sekali tidak terikat kepada satu keinginan bahwa anak cucunya itu harus menjadi kepala tanah perdikan. Ia bukan termasuk salah seorang yang tergila-gila kepada pangkat dan kedudukan. Namun seperti juga Gandhar, maka ia tidak mau rasa keadilannya tersinggung. Disinkirkannya iswari dengan keri yang kotor itu telah membuat darahnya menjadi panas. Untunglah bahwa ia masih mampu menahan diri dan tidak melakukan satu langkah tanpa dipertimbangkan dengan nalar. Sementara itu Tuhan masih memberikan titik terang di hati perempuan yang disebut serigala betina itu, yang menilik sifat-sifatnya tidak akan mungkin mempunyai perasaan yang jernih terhadap iswari. Namun ternyata Tuhan menghendaki demikian. Karena itu, maka Kiai Badra pun kemudian berkata, Baiklah Gandhar, kita akan dapat menyimpan untuk sementara bandul itu. Kita akan melihat perkembangan tanah perdikan Sembojan. Karena itu, kau dapat setiap kali jika kau senggang dan tidak ada pekerjaan untuk pergi ke tanah perdikan itu. Mungkin kau akan mendapat bahan pertimbangan untuk mengambil langkah selanjutnya. Gandhar mengangguk. Katanya, rasa-rasanya memang menarik untuk setiap kali pergi ke tanah perdikan itu Kiai. Nampaknya tanah perdikan itu tidak akan berkembang menjadi baik. Tetapi justru sebaliknya. Hal itu sudah dapat dibayangkan Gandhar, berkata Kiai Badra. Tetapi apakah untuk seterusnya tidak ada usaha yang dapat menolong tanah perdikan itu dari kewancuran? Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berdesis, anak itu pada suatu saat harus mampu menjadikan tanah perdikan itu jauh menjadi lebih baik. Kiai Badra tidak menyaut. Sementara itu, maka Gandhar pun berdesis, aku akan pergi ke kandang Kiai. Pergilah, jawab Kiai Badra. Kuda yang berwarna coklat merah itu sudah agak lama tidak mendapat kesempatan untuk berlari-lari. Gandhar pun kemudian meninggalkan Kiai Badra yang duduk merenungi diri. Namun tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk bertemu dengan Iswari dan sekaligus melihat apa saja yang dilakukan di Telaga Kembang. Pagi-pagi benar Gandhar sudah menyiapkan dua ekor kuda. Mereka akan pergi berkuda menuju ke Telaga Kembang. Tidak ada persoalan apapun yang timbul di perjalanan. Demikian mereka memasuki regol pada pokan Telaga Kembang, maka para cantrik yang ada di pada pokan itu telah menyambut mereka dengan ramahnya. Marilah Kiai, cantrik itu mempersilahkan. Setelah menyerahkan kuda mereka kepada para cantrik maka keduanya pun kemudian duduk di pendapat rumah induk pada pokan itu. Sejenak kemudian maka seorang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan serta mempersilahkan mereka minum. Hih, bertanya Kiai Badra, di mana Kiai dan Yasoka? Cantrik itu mengerutkan keningnya. Katanya, mereka berada di sebuah pondok kecil di tepit laga kuning, di sebelah grojogan air di lareng bukit. Oh, apakah mereka sedang berjalan-jalan bertanya Kiai Badra kemudian? Tidak. Mereka sudah di sana selama lebih dari sepekan, jawab cantrik itu. Untuk apa? Dan di mana Iswari bertanya Kiai Badra pula dengan gelisah. Iswari ikut bersama mereka, jawab cantrik itu. Dan anaknya bertanya Kiai Badra selanjutnya. Anak itu dibawa serta, jawab cantrik itu. Tetapi mereka membawa seorang pemomong yang akan dapat membantu Iswari melayani anaknya yang mulai nakal itu. Oh, Kiai Badra tersenyum. Apa yang sudah dilakukan oleh anak itu? Berteriak-teriak, jawab cantrik itu. Setiap pagi sebelum dini hari bersahut-sahut dengan kokok ayam jantan. Kiai Badra tertawa. Keinginannya untuk bertemu dengan cucu dan cicitnya itu menjadi semakin mendesaknya. Karena itu, maka katanya kemudian, apakah letak telaga kuning itu jauh? Tidak, jawab cantrik itu. Tolong, bawa aku ke telaga itu, berkata Kiai Badra kemudian. Tetapi Kiai bermalam di sini saja untuk malam ini. Sekarang langit sudah menjadi merah, jawab cantrik itu. Tetapi bukankah telaga kuning itu tidak terlalu jauh sahut Kiai Badra? Memang tidak terlalu jauh, jawab cantrik itu. Tidak ada setengah malam perjalanan. Hi, setengah malam perjalanan? Dan itu kau katakan tidak terlalu jauh, berkata Kiai Badra kemudian. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya pula, bukankah tidak terlalu jauh dibandingkan dengan padepokan Kiai itu? Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, ya, memang tidak terlalu jauh. Tetapi aku sependapat, bahwa besok aku akan pergi ke telaga kuning. Malam itu Kiai Badra dan Gandar telah sepakat untuk bermalam. Tetapi, seorang cantrik telah memberitahukan kepada mereka, agar mereka bermalam saja di luar padepokan. Ada apa sebenarnya bertanya Kiai Badra? Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Kiai. Sebenarnya lah Kiai dan Nyai Soka berusaha untuk menghindarkan diri dari satu pertumpahan darah. Seorang sahabat Kiai Soka di masa mudanya merasa kehilangan seorang ayah. Orang itu menduga, bahwa ayahnya telah dibunuh oleh guru Kiai Soka pada saat itu. Pada satu waktu yang sudah lama. Tetapi dendamnya tiba-tiba beralih kepada Nyai dan Kiai Soka sekarang ini. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah orang itu orang yang sangat luar biasa? Maksudku, bahwa Kiai dan Nyai Soka terpaksa mengungsi. Bukan mengungsi Kiai. Tetapi mereka menghindari pertumpahan darah. Agaknya Kiai Soka masih ingin memberikan penjelasan. Tetapi tidak dalam keadaan seperti ini. Orang itu tentu tidak akan mendengarkannya. Karena itu, maka padepokan ini lebih baik dikosongkan. Mereka tidak akan menemukan lawan di padepokan ini. Siapa orang yang memusuhi adikku itu bertanya Kiai Badra. Aku kurang tahu Kiai. Tetapi sebaiknya Kiai juga menghindarkan diri dari kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi, berkata cantrik itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, lalu bagaimana dengan kalian? Oh, jawab cantrik itu. Kami hanya cantrik-cantrik padepokan. Tentu mereka tidak akan berbuat apa-apa terhadap kami. Kiai Badra memandang gandar sejenak. Namun kemudian katanya, gandar. Marilah kita menyingkir. Malam ini padukuhan ini akan didatangi oleh orang-orang yang ingin membalas dendam kepada Kiai Soka karena peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Baiklah Kiai. Aku akan ikut saja apa yang Kiai perintahkan, jawab gandar. Namun dalam pada itu Kiai Badra bertanya, lalu bagaimana dengan kuda-kuda kami? Orang-orang yang membalas dendam itu mungkin seorang yang gemar sekali mengumpulkan kuda. Bukankah dengan demikian semua kuda di padepokan ini akan dibawa oleh penjahat itu? Para cantrik itu termenung sejenak. Namun kemudian katanya, Kiai benar. Kuda-kuda itu pun harus disingkirkan. Dengan demikian, maka para cantrik di padepokan itu pun telah membawa Kiai Badra, gandar dan beberapa ekor kuda menyingkir. Mereka telah membawa kedua tamu mereka jauh daripada padepokan itu. Karena di halaman rumah itu tidak ada kandang, maka kuda-kuda itu pun telah diikat saja pada batang-batang pohon. Pemilik rumah itu ternyata orang yang sangat ramah. Mereka mempersilahkan Kiai Badra dan gandar untuk berada di ruang dalam. Silahkan kisanak, berkata orang itu, menurut para cantrik, padepokan itu akan didatangi oleh orang-orang yang berniat buruk, sehingga kisanak terpaksa diungsikan kemari. Begitulah menurut para cantrik, jawab Kiai Badra. Kami sama sekali tidak menyangka, bahwa akan terjadi hal seperti itu di sini. Jika kami mengetahuinya, maka lebih baik kami tidak datang di padepokan ini. Tetapi kisanak dapat tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah kenal dengan baik Kiai dan Nyai Soka. Bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Karena itu, aku sama sekali tidak berkeberatan kisanak berada di rumah ini semalam justru untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan buruk, berkata pemilik rumah itu. Anggaplah rumah ini sebagai bagian dari padepokan Kiai dan Nyai Soka. Terima kasih kisanak, jawab Kiai Badra. Ketika kemudian malam turun dan gelap pun menyelubungi padepokan kecil itu, maka Kiai Badra dan Gandhar telah berada di dalam bilik yang disediakan untuk mereka. Kenapa kita tidak pergi saja ke telaga kuning Kiai bertanya Gandhar? Bukankah itu lebih baik daripada kita berada di sini? Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, rasa-rasanya ada yang mengikat aku di sini. Aku sebelumnya tidak pernah mendengar adikku itu pernah bermusuhan dengan siapapun juga. Kini tiba-tiba seseorang telah datang untuk membalas dendam. Seandainya benar kata cantrik itu, bahwa yang datang untuk membalas dendam itu adalah sahabat Kiai Soka di masa mudanya, memang mungkin aku tidak mengetahuinya. Hal itu mungkin sekali terjadi sebelum Kiai Soka kawin dengan adikku. Tetapi adalah mengherankan sekali, bahwa tiba-tiba setelah sekian puluh tahun, orang yang pernah menjadi seorang sahabat itu datang untuk membalas dendam. Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sebenarnya juga dihinggapi keinginan untuk mengetahui apa yang akan terjadi, dan kenapa tiba-tiba saja sahabat itu teringat untuk membalas dendam. Karena itu, maka Gandhar pun kemudian sependapat dengan Kiai Badra untuk berada di rumah kecil itu. Bahkan seandainya sahabat itu tidak datang malam itu, Kiai Badra akan menunggu di malam berikutnya. Ketika keduanya sudah mendapatkan suguhan makan malam, maka kedua orang itu telah berada kembali di dalam biliknya. Untuk mengisi waktu maka Gandhar mulai berbicara tentang anak laki-laki iswari dan bandul yang dibawanya. Sebenarnya lah bahwa malam itu dua orang berkuda telah mendekati pada pokan telaga kembang. Dua orang yang bertubuh tegap kekar. Meskipun umur mereka sudah melampaui pertengahan abad, namun nampak bahwa mereka masih tetap orang-orang yang memancarkan kemampuan yang tinggi yang tersimpan di dalam dirinya. Di dalam sepinya malam kuda itu berderap di atas jalan berbatu-batu. Kemudian mereka mulai memperlambat kuda mereka setelah mereka mendekati regol pada pokan Kiai dan Nyai Soka yang kosong, selain beberapa cantrik yang tidak mengetahui persoalan yang dibawa oleh kedua orang itu secara pasti. Yang mereka ketahui adalah sebagaimana yang mereka katakan kepada Kiai Badara dan Gandhar yang mereka singkirkan ke rumah seorang penghuni padukuhan sebelah. Namun satu hal yang harus diingat oleh para cantrik, bahwa mereka tidak perlu mengatakan di mana Kiai dan Nyai Soka berada. Apapun yang terjadi atas mereka, namun mereka harus tetap merahasiakannya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun sudah turun dari kuda mereka dan mengetuk regol pada pokan. Seolah-olah mereka adalah tamu-tamu yang memang sudah diharapkan tanpa keseganan dan apalagi berusaha memasuki pada pokan dengan diam-diam. Beberapa kali orang itu mengetuk pintu. Baru kemudian seorang cantrik berlari-lari membuka pintu regol. Jantung cantrik itu menjadi berdebar-debar. Ia sudah menduga bahwa yang datang itu tentu orang yang dikatakan oleh Kiai Soka sebagai orang-orang yang ingin membalas dendam. Namun justru karena itu, maka cantrik itu menjadi bagaikan terbungkam. Ia berdiri saja memandangi kedua orang itu dengan metu yang tidak berkedip. Namun mulutnya tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Karena cantrik yang membuka pintu regol itu tidak mengucapkan kata-kata, maka salah seorang dari kedua orang itulah yang bertanya, Apakah kau ingin mempersilahkan aku masuk? Cantrik itu menjawab dengan gagap, Ya, ya, silakan. Kedua orang itu pun kemudian menuntun kuda mereka memasuki halaman pada pokan itu. Rasa-rasanya pada pokan kecil itu memang sepi. Apalagi di malam hari. Keduanya pun kemudian mengikatkan kuda mereka pada tonggak-tonggak yang sudah tersedia di halaman. Kemudian berdiri tegak sambil menunggu. Cantrik yang mengikutinya itu pun kemudian menyadari, bahwa ia harus mempersilahkan kedua orang itu sebagaimana ia mempersilahkan seorang tamu. Karena itu, maka katanya kemudian, marilah ke sana. Silakan naik ke pendapa. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun kemudian keduanya pun telah naik pula ke pendapa. Sejenak kemudian cantrik-cantrik yang memang sudah siap telah menghidangkan minuman panas dan makanan. Tetapi keduanya yang duduk di pendapa itu menunggu, kenapa Tiai dan Nyai Soka tidak segera keluar menemui mereka. Ketika keduanya tidak sabar lagi, maka mereka telah memanggil seorang cantrik yang kebetulan lewat. Ketika cantrik itu mendekat seorang di antara mereka bertanya, di mana Tiai Soka, Hi, cantrik itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia menjawab, Tiai dan Nyai Soka tidak ada di padepokan. Hi, kedua orang itu terkejut. Mereka pergi katamu. Ya kisana. Keduanya telah pergi, jawab cantrik itu. Kemana bertanya salah seorang dari tamunya. Aku tidak tahu kisana. Tiai dan Nyai Soka hanya mengatakan bahwa untuk sementara mereka tidak akan berada di padepokan, jawab cantrik itu. Aneh, geram seorang yang lain. Bukankah ia melihat pertanda di pintu regol itu? Aku sudah mengabarkan bahwa malam ini aku akan datang. Tetapi kenapa ia justru pergi? Aku kurang tahu kisana. Tiai dan Nyai sama sekali tidak berpesan apapun. Menurut pendapat kami, keduanya akan melakukan pengembaraan seperti yang sering mereka lakukan untuk barang 10, 15 hari, jawab cantrik itu. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, kau tahu, arah mereka pergi? Mungkin mereka mempunyai kebiasaan dalam pengembaraan mereka pergi ke satu tempat yang mereka hormati. Cantrik itu menggeleng, katanya, tidak kisana. Aku tidak pernah tahu, kemana saja Tiai dan Nyai Soka pergi jika mereka meninggalkan padepokan. Mereka tidak pernah mengatakannya, dan agaknya mereka tidak mengunjungi satu tempat saja jika mereka pergi. Hal ini bukan satu kebiasaan Tiai dan Nyai Soka dahulu, berkata salah seorang di antara mereka. Aku sudah memberi tanda akan kehadiranku malam ini. Apakah selama ini telah terjadi satu perubahan di dalam kera hidup mereka? Sehingga mereka tidak lagi menghormati harga diri. Cantrik itu sama sekali tidak menyaut. Ia duduk saja sambil menundukan kepalanya. Kisanak, berkata salah seorang dari kedua orang itu, apakah kau benar-benar tidak tahu kemana suami istri itu pergi, atau kau memang mendapat pesan untuk tidak mengatakannya? Kami, para cantrik memang tidak pernah diberitahu. Jawab cantrik itu. Bagaimana seandainya aku menangkapmu dan memaksamu untuk berbicara-bertanya salah seorang di antara tamu-tamu itu? Wajah cantrik itu menjadi tegang. Namun kemudian ia menjawab, seandainya Kisanak memaksa, mungkin aku akan mengucapkan satu arah perjalanan, tetapi aku sendiri tidak tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak, karena yang aku lakukan sekadar untuk memenuhi tekanan. Karena itu aku tentu akan menjawab apa saja. Kau cerdik cantrik, jawab orang itu. Tetapi jangan menganggap bahwa aku menjadi yakin, bahwa kau dan kawan-kawanmu tidak mengetahui. Tetapi kami berdua memang merasa tidak ada perlunya untuk memaksa kalian. Kiai dan Nyai Sokap pun tahu, bahwa kami berdua tidak akan memaksa seorang cantrik pun untuk mengatakan apa yang sebenarnya memang mereka ketahui. Karena itu, kedua suami istri itu tidak menyuruh kalian menyingkir pula. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya kedua orang ini bukan sejenis orang yang sangat gelarang dan menakutkan. Namun karena itu, maka para cantrik itu pun menjadi heran, bahwa orang-orang itu telah menaruh dendam kepada Kiai dan Nyai Soka. Apakah persoalan yang telah terjadi berpuluh tahun itu tiba-tiba telah terangkat kembali, dan api dendam itu kemudian menyala di hati mereka? Sejenak kedua orang itu saling berdiam diri. Nampak kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, kapan kedua orang suami istri itu berangkat? Dua hari yang lalu, jawab cantrik itu. Jadi mereka sudah melihat pertanda di pintu gerbang itu. Karena aku menempelkan pertanda itu tiga hari yang lalu. Karena itu agaknya mereka memang menghindari kehadiran kami di sini, gumam yang lain. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah arti pertanda di pintu gerbang itu? Kami juga melihat pertanda itu. Itu adalah bahwa kami yang sudah dikenal oleh kedua suami istri itu akan datang pada malam ini, jawab salah seorang dari keduanya. Cantrik itu mengangguk-angguk. Ia memang melihat sebuah pisau belati kecil yang tertancap di regol pada pokan. Pada pisau belati itu tergantung sebuah jambe yang sudah terbelah dua. Kemudian terdapat tiga goresan pisau di atas pisau belati yang tertancap di pintu gerbang pada pokan itu. Tetapi Kiai dan Yasoka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya berpesan bahwa pada pokan itu akan mereka tinggalkan dan untuk beberapa hari mereka berada di telaga kuning, karena seorang akan datang dengan maksud buruk malam ini. Kisanak, tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang itu berkata, jadi kalian yakin bahwa Kiai dan Yasoka telah melihat pertanda itu? Ya. Kami para cantrik yakin. Kiai dan Yasoka telah mengamati pertanda yang berada di regol itu, jawab cantrik itu. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, Baiklah, Kisanak, kumpulkan kawan-kawanmu. Aku minta semua cantrik berada di halaman. Aku ingin berbicara dengan kalian. Cantrik itu termangu-mangu. Namun orang itu mendesak, cepat. Lakukan. Cantrik itu terkejut. Ketika ia memandang wajah orang itu, maka wajah itu seakan-akan telah berbah. Dari sorot metal orang itu seakan-akan mulai memancarkan cahaya api yang dapat membakar jantung. Karena itu, maka cantrik itu tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian meninggalkan kedua orang itu untuk menemui kawan-kawannya. Kita semua harus berkumpul di halaman, berkata cantrik itu. Untuk apa bertanya yang lain? Aku tidak tahu. Tetapi kedua orang itu memerintahkan, agar kita semua berkumpul di halaman pada pokan. Meskipun di dalam setiap hati timbul pertanyaan, namun para cantrik itu pun mulai bergerak dan berkumpul di halaman. Dalam keremangan cahaya lampu minyak di pendapa, nampak wajah-wajah mereka yang tegang memancarkan kegelisahan. Sejenak kemudian, maka kedua orang yang berada di pendapa itu pun bangkit dari duduknya dan melangkah ke tengah. Dipandanginya para cantrik yang ada di halaman itu. Dengan suara lantang salah seorang di antara kedua orang itu bertanya sekali lagi kepada para cantrik, Jadi kalian tidak tahu ke mana Kiai dan Nyai Soka pergi? Seorang cantrik yang tertua di antara mereka itu pun menjawab, Kisana, Kiai dan Nyai Soka tidak pernah mengatakan kepada kami kemana saja mereka akan pergi. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka maju selangkah sambil berkata, Baiklah, jika demikian maka kalian tidak mempunyai arti lagi bagi kami. Karena itu, maka seorang demi seorang dari kalian akan kami bunuh. Kami akan berhenti pada saat seorang di antara kalian bersedia mengatakan di mana Kiai Soka dan Nyai Soka berada. Wajah para cantrik itu menjadi tegang. Sementara itu, cantrik yang tertua pun berkata, Kisanak, apakah langkah yang akan Kisanak ambil itu telah kalian memikirkan? Aku sudah memikirkannya berulang balik. Akhirnya aku memang sampai pada satu kesimpulan, bahwa kalian memang tidak ada gunanya lagi. Orang-orang yang sudah tidak hanya sekadar menghabiskan makanan dan minuman, jawab salah seorang di antara mereka. Para cantrik menjadi bertambah tegang. Namun seorang di antara para cantrik itu tiba-tiba saja telah melangkah maju sambil berkata, Kisanak, jika kalian datang untuk membalas dendam kepada Kiai dan Nyai Soka, maka kalian tentu orang-orang yang pilih tanding. Namun demikian, tidak ada orang yang dengan sukarlah menyerahkan lehernya untuk ditebas dengan pedang betapapun tajamnya. Karena itu, Kisanak, bukan berarti kami tidak menghormati tamu-tamu kami. Tetapi kami memang berniat untuk mempertahankan hidup kami. Tiba-tiba saja kedua orang itu tertawa. Seorang di antaranya berkata, apakah kalian sudah gila? Kalian akan melawan kami? Kami tidak akan melawan. Tetapi kami akan sekadar mempertahankan hidup kami. Hanya itu, meskipun kami tahu bahwa kemudian kami juga akan mati, tetapi kematian kami adalah kematian seorang laki-laki yang terhormat. Bukan kematian seekor kelinci yang menyerahkan lehernya untuk disembelih, jawab cantrik itu. Kedua orang itu masih tertawa. Seorang di antaranya berkata, Baiklah. Marilah. Matilah sebagai laki-laki. Bagi kami kematian care apapun yang kalian pilih tidak akan banyak bedanya. Kalian akan mati. Itu yang penting bagi kami, agar dengan demikian orang-orang yang tidak berguna seperti kalian akan lenyap dari muka bumi ini. Cantrik-cantrik itu pun tiba-tiba berdiri meregang. Bagaimanapun juga mereka adalah cantrik dari sebuah padepokan yang dipimpin oleh dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga karena itu, maka para cantrik itu pun serba sedikit juga memiliki bekal dalam melahkan huragan. Kedua orang itu mengamati para cantrik itu sejenak. Namun kemudian ditebarkannya pandangan matanya ke dinding padepokan yang dibayangi oleh kegelapan. Tetapi kedua orang itu tidak melihat sesuatu. Dalam pada itu, para cantrik pun telah menebar semakin luas. Bahkan mereka telah berada di seputar pendapa padepokan kecil itu. Namun kedua orang itu sama sekali masih belum bergerak. Bahkan seorang di antara mereka berkata, kalian ternyata terlalu cepat dibakar oleh perasaan kalian tanpa pertimbangan nalar. Karena itu, coba pikirkan, apakah kalian ingin melawan kami berdua tanpa senjata dengan senjata kalian tidak akan dapat berbuat banyak. Apalagi dengan sombong kalian bersiap melawan kami tanpa senjata sama sekali. Para cantrik itu saling berpandangan di antara mereka, sementara orang itu berkata selanjutnya, Pergilah. Ambilah senjata kalian. Apa saja yang kalian miliki dan kalian kuasai. Kami berdua akan memergunakan senjata yang telah kami bawa. Kami masing-masing akan memergunakan pedang kami. Para cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang tertua di antara mereka berkata, Baiklah kisana. Agaknya kalian memang terlalu yakin akan kemampuan kalian. Karena itu, maka biarlah kami mengambil senjata kami masing-masing. Cantrik itu tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian melangkah ke dalam baraknya diikuti oleh para cantrik yang lain untuk mengambil senjata masing-masing. Sementara para cantrik itu pergi, seorang di antara kedua orang itu pun berkata, Aku yakin, kedua orang itu ada di sini. Jika kita memaksa para cantrik itu untuk bertempur maka kedua orang itu tentu akan hadir. Jika tidak bertanya yang lain, kita akan meninggalkan Arna. Biarlah para cantrik itu merasa diri mereka menang, jawab yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Dalam pada itu, maka para cantrik pun kemudian telah kembali dengan senjata masing-masing. Sejenak kemudian para cantrik itu pun telah bersiap untuk bertempur. Senjata mereka telah teracu. Mereka benar-benar ingin bertempur, karena mereka tidak akan membiarkan diri mereka dibantai tanpa berbuat sesuatu. Kedua orang itu pun kemudian melangkah turun dari tangga pendapa. Sejenak mereka berdiri tegak memandang berteliling. Namun keduanya kemudian telah bergeser saling menjauh. Agaknya mereka tidak akan bertempur berpasangan. Tetapi mereka akan bertempur seorang-seorang melawan sekelompok kecil para cantrik di padepokan itu. Namun kedua orang itu memang nampak gelisah. Setiap kali mereka memperhatikan dinding halaman padepokan itu, atau sudut-sudut yang gelap di sekitar halaman. Tetapi mereka tidak melihat seseorang. Bahkan dengan ketajaman indera mereka, sama sekali tidak menangkap isyarat bahwa di sekitar mereka ada seseorang yang bersembunyi atau mengamati keadaan di halaman itu. Karena itu, maka mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi, karena justru para cantriklah yang mulai bergerak mendekat dengan senjata yang mulai bergetar. Kedua orang itu segera mempersiapkan diri. Mereka pun telah mencabut pedang mereka dan mulai berputar di tangan mereka. Selangkah keduanya bergeser semakin menjauh dan agaknya mereka pun sudah siap untuk bertempur. Dengan demikian, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara kedua orang itu dengan para cantrik. Ternyata kedua orang itu memang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Mereka berloncatan sambil memutar pedang mereka. Setiap sentuhan senjata terasa, tangan para cantrik itu menjadi pedih. Agaknya kekuatan kedua orang itu pun jauh melampaui kekuatan orang kebanyakan. Untuk beberapa saat pertempuran itu berlangsung. Namun senjata mereka dari kedua belah pihak sama sekali masih belum menyentuh kulit dan tubuh. Meskipun kedua orang itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, namun seakan-akan mereka tidak dapat menembus pertahanan para cantrik. Dalam pada itu, selagi pertempuran di halaman itu terjadi, dua sosok tubuh telah dengan sangat hati-hati mendekat dinding halaman pada pokan itu. Keduanya terkejut ketika mereka mendengar tentang senjata beradu. Menilik derap dan hentakan-hentakan senjata, maka agaknya telah terjadi pertempuran dari sekelompok orang. Apa yang terjadi desis yang seseorang? Pertempuran, jawab yang lain. Keduanya menjadi tegang. Yang pertama kemudian berdesis, tentu para cantrik. Jika Kiai dan Nyai Soka tidak ada, maka akibatnya tentu akan sangat parah bagi para cantrik itu. Bukankah dua orang yang berniat untuk membalas dendam terhadap Kiai dan Nyai Soka itu tentu orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi? Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun kemudian yang seorang berkata, kita tidak dapat tinggal diam. Apa boleh buat? Hampir serentak keduanya pun telah meloncat ke atas dinding pada pokan. Yang mereka lihat sebagaimana mereka duga, di halaman itu telah terjadi pertempuran antara dua orang melawan para cantrik. Kedua orang itu pun kemudian telah meloncat turun ke halaman. Sementara itu, dua orang yang bertempur melawan para cantrik itu pun segera melihat kedua orang yang meloncat masuk. Sejenak mereka berharap. Namun kemudian keduanya menjadi kecewa bahwa ternyata kedua orang itu bukan Kiai dan Nyai Soka. Dalam pada itu, kedua orang itu yang meloncat masuk itu pun kemudian dengan cepat mendekati Arna. Salah seorang di antara mereka berkata, inilah yang kalian lakukan. Menurut pendengaranku kalian ingin membuat perhitungan dengan Kiai Soka. Tetapi ternyata bahwa kalian telah melakukan sesuatu yang kurang terpuji. Apakah kebanggaan kalian seandainya kalian dapat memenangkan pertempuran melawan para cantrik ini? Semua metel telah memandang kedua orang itu. Dengan nada yang tinggi beberapa cantrik berdesis, Kiai Badra. Ternyata kedua orang itu pun telah mengenal pula kedua orang yang datang itu. Katanya, selamat datang Kiai Badra dan Gandar. Kalian telah mengenal kami bertanya Kiai Badra. Ya, kami telah mengenal kalian berdua. Bahkan kami pun telah mengetahui hubungan kalian dengan Kiai Soka. Bukankah kau saudara tuanya Soka? Dan bukankah cucu perempuanmu yang bernama Iswari kau titipkan di sini, karena menurut ceritanya cucumu itu sudah mati. Wajah Kiai Badra menjadi tegang. Namun Gandarlah yang menyahut, aku tidak tahu persoalan apakah sebenarnya yang telah terjadi antara kau dan Kiai Soka. Mungkin benar kata seorang cantrik bahwa kau ingin membalas dendam atas kematian ayahmu beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi aku tidak peduli. Tingkah laku kalian berdua telah menggelitik hati kami. Apalagi karena kalian mengetahui rahasia yang selama ini kami pegang teguh. Marilah, berkata salah seorang di antara kedua orang itu, kita berbicara tentang persoalan yang kita hadapi. Kami tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Tetapi kami harus mencegah kalian berbuat sewenang-wenang atas para cantrik, karena persoalan kalian tidak dengan para cantrik, tetapi dengan Kiai Soka, jawab Gandar. Karena itu, kita dapat membicarakannya, jawab orang itu. Sebaiknya kalian menyerah kepada kami, geram Gandar yang menjadi tidak sabar. Jangan membuat persoalan kisanak, berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Jika sampai saat ini tidak ada persoalan di antara kita, sebaiknya kita tetap pada keadaan seperti itu. Sekali lagi aku minta, kita dapat membicarakannya, berkata orang itu. Tetapi bukannya tidak ada persoalan yang sebenarnya, jawab Gandar. Kalian telah menyebut nama Iswari. Jika kalian tidak berkepentingan dengan anak itu, kalian tentu tidak akan menyelidiki sampai tempat tinggalnya yang terakhir. Menyerahlah. Kita akan berbicara kemudian, geram Gandar. Kau sudah mulai dengan kesombonganmu, menakut-nakuti para cantrik. Karena itu, letakkan senjata-mu. Kau jangan terlalu kasar kisanak, sahut salah seorang dari kedua orang itu, kami tidak mau kau perlakukan seperti itu. Tetapi Gandar memang sudah mempunyai prasangka buruk terhadap kedua orang itu. Mula-mula ia mendapat keterangan bahwa orang itu mungkin akan membalas dendam sakit hatinya karena kematian alihahnya. Kemudian orang itu ternyata mengetahui bahwa Iswari ada di padepokan telaga kembang, sehingga endapan-endapan yang ada di dalam dada Gandar itu pun bagaikan terungkat. Adalah di luar sadarnya bahwa tiba-tiba saja ia telah menghubungkan orang-orang ini dengan keluarga Kalamerta yang sedang memburu Iswari yang bagi mereka harus dibinasakan. Karena itu, maka pikiran Gandar tidak lagi dapat dipergunakannya dengan jernih. Dalam pada itu, Kiai Badra sendiri ternyata dihinggapi oleh keraguan-keraguan. Sikap kedua orang itu memang bukan sikap yang kasar yang biasa ditunjukkan oleh kelompok-kelompok dunia hitam. Namun selagi orang tua itu masih membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam hatinya, terdengar seorang cantrik berteriak, Kiai, kedua orang itu berniat membunuh kami semua. Seorang demi seorang sampai ada di antara kami yang mengatakan di mana Kiai dan Nyai Soka berada. Gila, geram Gandar. Itukah perbuatan seorang yang mengaku tidak mempunyai persoalan dengan kami sekarang ini? Yang kalian lakukan adalah perbuatan di luar peradaban manusia. Karena itu, maka segera lepaskan senjata kalian atau kami akan bertindak lebih tegas. Wajah kedua orang itu menjadi semakin tegang. Sementara itu seorang cantrik yang lain berkata pula, mereka memang datang untuk membunuh. Gandar tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia pun kemudian maju beberapa langkah. Namun Kiai Badra menggamitnya sambil berdesis. Kita akan berbicara Gandar. Gandar berpaling. Tetapi ia tidak menghiraukan kata-kata Kiai Badra. Satu sikap yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Namun karena nalarnya sedang gelap karena kedua orang itu dianggapnya sedang memburu Iswari sebagai tujuan utamanya, sedangkan alasan untuk membalas dendam itu hanyalah sekadar dicari-cari, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali menghadapi orang-orang itu dengan kekerasan. Kedua orang itu menjadi tegang. Apalagi ketika beberapa orang cantrik yang lain pun berteriak-teriak pula mengadu. Darah Gandar menjadi semakin panas. Ternyata kedua orang itu pun tidak mau berbicara terlalu banyak. Mereka benar-benar telah tersinggung, sehingga karena itu, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri. Namun sejenak Gandar termangu-mangu. Karena itu sama sekali tidak bersikap untuk melakukan hal yang semacam itu, maka Gandar memang tidak menyiapkan senjata. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun berkata kepada seorang cantrik, berikan senjatamu. Aku akan membela kalian dari kelaliman orang-orang ini. Seorang cantrik yang terdekat menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian menyerahkan tombak pendek yang digenggamnya. Dengan demikian maka Gandar pun telah bersiap dengan tombak di tangannya. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Tombaknya mulai merunduk dan bergetar. Memang tidak ada kemungkinan lain dari benturan senjata. Salah seorang dari kedua orang yang membawa pedang itu pun telah mendekat pula menghadapi Gandar. Keduanya yang telah bersiap sepenuhnya itu akhirnya mulai menggerakkan senjata mereka menyerang lawan. Meskipun serangan yang bermula-mula bukanlah serangan yang sangat berbahaya, namun sejenak kemudian, maka mereka pun telah bergerak semakin cepat menghadapi keadaan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Ternyata orang yang datang untuk membuat perhitungan dengan Kiai Soka ini memang seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun orang itu masih belum mengerahkan segenap kemampuannya, namun orang itu ternyata sudah menunjukkan ketangkasannya yang membuat para cantrik menjadi bingung. Selama orang itu bertempur melawan mereka maka cantrik itu tidak melihat kemampuan yang hampir di luar nalar itu. Namun lawannya adalah Gandar, seorang yang untuk beberapa lamanya telah meletakkan senjatanya dan hidup dengan damai di sebuah padepokan kecil. Tetapi peristiwa demi peristiwa telah menggelitiknya, sehingga ia pun terpaksa mempergunakan lagi kekerasan untuk mempertahankan satu sikap dan pendirian. Sejak Iswari berada di tanah perdikan Sembojan, sebenarnya lah hati Gandar telah terguncang. Tapi ia masih mampu dengan susah payah mempertahankan keseimbangan nalar dan perasaannya. Tetapi ketika Iswari itu kemudian hilang, maka kadang-kadang Gandar tidak mampu lagi mengekang dirinya. Sekali-kali ia berusaha melepaskan gejolak perasaannya dengan melakukan sesuatu tanpa dilihat orang lain. Ia telah menghantam batu-batu padah sehingga pecah berserakan dengan sisi telapak tangannya. Ia pun telah mengguncang dan merobohkan sebatang pohon yang besar dengan kekuatan cadangannya di tengah-tengah hutan. Bahkan ketika Gandar kehilangan pengamatan dirinya, maka Gandar telah membunuh seekor harimau yang tidak bersalah, meskipun harimau itu hendak menerkamnya. Tetapi yang dilakukan oleh harimau itu semata metu, tidak nalurinya tanpa sikap memusuhinya. Dan kini Gandar berhadapan dengan seorang yang dianggapnya keluarga Kalamerta yang sedang memburu Iswari sekaligus akan membalas dendam kepada Kiai Soka dan istrinya yang kebetulan adalah adik Kiai Badera itu sendiri. Karena itu, maka Gandar benar-benar telah berniat untuk menghancurkan lawannya tanpa ragu-ragu lagi. Lawannya yang semula berusaha untuk sekadar menjajagi kemampuan Gandar, ternyata terkejut sekali dengan serangan-serangan Gandar yang langsung pada tataran tertinggi dari ilmunya. Untunglah bahwa orang itu masih mempunyai kesempatan menghindar dan kemudian membangunkan puncak kemampuannya, sehingga dengan demikian ia tidak tergelas oleh gejolak perasaan Gandar yang tidak terkekang. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua orang itu pun telah menjadi semakin sengit. Keduanya langsung sampai pada tingkat kemampuan mereka yang tertinggi. Dalam pada itu, maka pedang orang yang datang untuk mencari Kiai Soka itu berputaran dengan kecepatan baling-baling. Kemudian menebas mendatar setinggi lambung. Namun tiba-tiba telah mematuk ke arah jantung. Tetapi sementara itu, tombak di tangan Gandar pun bergerak dengan cepat pula. Sekali menyilang di depan wajahnya namun kemudian berputar menangkis serangan pedang lawan. Tetapi sejenak kemudian serangan Gandar pun datang bagaikan prahara. Ujung tombaknya bagaikan ujung lidah api di langit yang menukik menyambar sasarannya. Lawannya yang menyadari bahwa tombak Gandar adalah sekadar tombak kebanyakan yang dipinjamnya dari seorang cantrik berusaha untuk mementurkan pedangnya pada tombak itu. Karena itu, maka dengan cerdik orang itu telah memancing Gandar untuk menikam dengan ujung tombaknya ke arah lambung. Tetapi orang itu sempat mengelak, karena memang serangan yang demikian yang diharapkannya. Demikian tombak Gandar mematuk, maka dengan sekuat tenaganya orang itu mengayunkan pedangnya menebas leher. Seperti yang diharapkan, Gandar tidak sempat mengelak telah menyilangkan landaan tombaknya untuk melindungi lehernya itu. Sejenak kemudian telah terjadi benturan senjata yang dasyat sekali. Lawan Gandar telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan tenaga cadangannya untuk menghantam tangkai tombak di tangan Gandar. Karena tombak itu tombak kebanyakan, bukan sebatang tombak pusaka, maka orang itu memastikan bahwa kekuatan dan kemampuannya akan mampu mematahkan landaan tombak itu. Demikianlah benturan yang dasyat itu terjadi. Gandar terdorong dua langkah surut. Namun dalam pada itu, lawannya pun telah mengalami kesulitan yang mengganggu. Pedangnya memang membentur landaan tombak lawannya. Namun adalah di luar dugaannya, bahwa landaan tombak itu sama sekali tidak patah. Karena itu, maka kekuatannya sendiri yang menghantam kekuatan bertahan Gandar telah menolak kekuatan itu dan justru telah melemparkannya beberapa langkah surut. Sebenarnya lah, bahwa landaan tombak Gandar tidak patah. Hal itu ternyata juga dilihat seorang yang lain yang datang untuk mencari Kiai dan Nyai Soka itu, yang berdiri termangu-mangu di dekat Kiai Badra. Luar biasa, desis orang itu. Kiai Badra berpaling. Namun menilik sikapnya orang itu tidak akan menyerangnya. Bahkan kemudian katanya, kawanmu memang luar biasa Kiai Badra. Dengan demikian aku mengerti, bahwa kau tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang itu. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, orang yang berdiri di samping Kiai Badra itu berdesis, bagaimana mungkin landaan tombak itu tidak patah. Tombak itu adalah tombak kebanyakan yang diambilnya dari seorang cantri. Sedangkan pedang kawanku, sebagaimana pedangku adalah pedang yang terbuat dari baja pilihan. Menurut perhitungan alar, maka tangkai tombak itu tentu akan patah pada benturan, karena tenaga kawanku itu melampaui tenaga seekor kerbau cantan. Kiai Badra masih tetap berdiam diri. Karena Kiai Badra tidak menyahut, maka orang itu berkata selanjutnya, Kai, mungkin pertempuran antara keduanya akan berlanjut untuk waktu yang lama. Tetapi jika kawanku kemudian terdersak, sudah barang tentu aku tidak akan tinggal diam. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jika orang yang berdiri di sampingnya itu benar-benar akan turun ke medan, apakah ia akan tinggal diam? Dalam pada itu, Gandar yang didasari dengan kebencian yang mendalam, telah bertempur dengan mengerahkan segenap ilmunya. Bukan saja landaan tombaknya yang tidak dapat dipatahkan oleh lawannya, namun kemudian kecepatan gerak Gandar pun seakan-akan menjadi semakin tinggi. Dengan kemampuan ilmunya, Gandar memang telah mengalirkan tenaga yang dapat dibangunkan oleh ilmunya itu seakan-akan menyusuri senjatanya, sehingga senjata yang ada di tangannya itu pun menjadi senjata yang kekuatannya melampaui kekuatan senjata kebanyakan sebagaimana senjata itu sendiri. Dengan mengerahkan ilmunya, maka Gandar pun semakin lama menjadi semakin mendesak lawannya. Meskipun lawannya juga memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ternyata bahwa Gandar masih memiliki kelebihan dari lawannya itu. Kekuatan dan kecepatan geraknya, merupakan kelebihan yang sulit untuk diimbangi oleh lawannya. Meskipun lawannya memiliki ilmu pedang yang hampir sempurna, namun ternyata ia tidak mampu mengatasi putaran senjata Gandar. Dengan demikian, maka perlahan-lahan Gandar berhasil mendesak lawannya. Semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa kemampuan Gandar benar-benar sulit untuk diimbangi. Karena itu, maka orang yang berdiri di samping Kiai Badera itu menjadi cemas. Dengan suara bergetar ia berkata, Luar biasa. Memang luar biasa. Tetapi aku tidak dapat membiarkan adik seperguruan itu akan benar-benar menjadi korban dalam permainan ini. Kiai Badera menjadi berdebar-debar. Jika orang itu melibatkan diri dan bertempur berpasangan, maka Gandar sulit untuk dapat bertahan. Apalagi orang yang belum melibatkan diri itu adalah saudara tua seperguruan dengan orang yang sedang bertempur melawan Gandar. Karena itu, maka Kiai Badera pun berkata, Kisanak. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Gandar hanya menghendaki kalian menyerah. Kemudian segala sesuatunya akan dibicarakan dengan Kiai dan Nyai Soka. Kawaneh Kiai. Sudah tentu kami tidak akan menyerah, jawab orang itu. Lalu, sebenarnya kami tidak berkeberatan untuk berbicara tentang persoalan kami, tetapi Gandar tidak mau mendengarkannya. Ia juga ingin bicara, jawab Kiai Badera. Tetapi dengan syarat yang gila. Kami harus menyerah dahulu. Itu sangat menyinggung harga diri kami, jawab orang itu. Itulah permohonannya, berkata Kiai Badera. Agaknya Gandar melakukan hal itu bukannya tidak beralasan. Apapun alasannya, tetapi kami tidak dapat mengorbankan harga diri kami. Karena itu, aku akan ikut campur dalam pertempuran ini, berkata orang itu. Jangan Kisanak, berkata Kiai Badera. Tetapi orang itu bergeser melangkah mendekati Arna. Sementara itu pertempuran antara Gandar dan lawannya itu pun menjadi semakin sengit. Dengan puncak kemampuannya lawan Gandar itu berusaha bertahan. Pedangnya berputar seperti prahara. Sekali-kali masih juga ia sempat melibat Gandar dalam serangan yang dasyat. Tetapi Gandar memiliki kemampuan yang luar biasa. Tombaknya bukan saja mematuk seperti seekor ular, tetapi kadang-kadang terayun dengan cepat kemudian berputar dan satu serangan yang mendebarkan mengarah ke kepala lawannya tidak dengan ujungnya, tetapi dengan pangka landaannya. Dalam pada itu, dalam setiap benturan kekuatan, ternyata bahwa kekuatan Gandar mampu mendesak lawannya pula. Sekali-kali terasa tangan lawannya yang menggenggam pedang itu menjadi pedih. Sementara itu, landaan tombak itu ternyata tidak juga mau patah. Kisanak, panggil Kiai Badra ketika yang seorang lagi menjadi semakin mendekati Arna, aku peringatkan, jangan. Aku menyadari Kiai, bahwa kau akan mencegah aku. Itulah yang sebenarnya aku tunggu, jawab orang itu. Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kemampuan Kiai untuk kemudian dapat membantu saudara seperguruanku. Ternyata bahwa Gandar, pembantu Kiai itu memiliki ilmu yang luar biasa. Aku sadar, bahwa dengan demikian Kiai sendiri tentu memiliki ilmu melampaui ilmu Gandar itu. Tetapi apa boleh buat? Kami tidak akan dapat Kiai paksa untuk menyerah. Kiai Badra termangu-mangu sejenak. Jika orang itu memaksa untuk memasuki Arna, maka ia memang tidak dapat berbuat lain, kecuali mencegahnya. Sejenak Kiai Badra berdiri bagaikan membeku. Ketika orang itu bergeser semakin dekat dengan Arna, maka Kiai Badra pun telah menarik nafas dalam-dalam. Apa boleh buat, desisnya? Sekilas ia memandang para cantrik yang menyaksikan pertempuran antara Gandar dengan lawannya. Mereka berdiri membeku di tempatnya. Pertempuran itu benar-benar pertempuran yang sulit mereka mengerti. Dalam pada itu, terngiang di telinga Kiai Badra keluh para cantrik itu. Bahwa kedua orang itu sudah berniat untuk membunuh para cantrik itu seorang demi seorang sampai salah seorang di antara mereka mengatakan di mana Kiai dan Nyai Soka berada. Kisanak, berkata Kiai Badra kemudian, Aku adalah orang tua yang barangkali lebih tua dari Kisanak. Sebenarnya sudah tidak pantas bagiku untuk bermain-main seperti anak-anak muda. Juga Kisanak sebaiknya sudah tidak lagi melakukannya. Tetapi apakah aku harus membiarkan adik seperguruanku itu mengalami kesulitan bertanya orang itu? Biarlah adik seperguruanku itu menyerah. Gandar tidak akan melakukan satu perbuatan yang tidak wajar menghadapi orang yang sudah menyerah, berkata Kiai Badra. Kiai, jawab orang itu. Sudah berapa kali aku mengatakan bahwa aku dan adikku sama sekali tidak ingin menyerah. Apapun yang akan terjadi. Memang pertemuan kami dengan Kiai dan Gandar adalah di luar dugaan. Juga kemampuan Gandar dan tentu kemampuan Kiai dalam melahkanuragan juga di luar dugaan kami. Tetapi semisal orang yang menyeberangi sungai, kami sudah ada di tengah. Kembalipun kami sudah basah sebagaimana jika kami melanjutkannya sampai keseberang. Jadi Kisanak sudah tidak mempunyai jalan lain bertanya Kiai Badra. Seharusnya kamilah yang bertanya demikian, bukan Kiai, jawab orang itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Lalu katanya, Jaisoka adalah adikku. Jika benar kau akan membalas dendam atau jika benar kau memiliki persoalan dengan isuari, cucuku itu, serta jika benar kalian akan membunuh para cantrik itu satu demi satu, maka agaknya aku yang tua ini tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha mencegahnya. Orang itu kemudian bergeser sambil menghadap Kiai Badra. Sejenak ia berpaling. Namun ia masih berharap bahwa adik seperguruannya itu akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Sementara itu, ia ingin mencoba kemampuan Kiai Badra, yang tentu lebih baik dari Gandhar. Tetapi orang itu pun merasa bahwa ia pun memiliki ilmu yang lebih luas dan lebih mapan dari adik seperguruannya. Karena itu, maka dengan tata ia tetap bersiap menghadapi Kiai Badra. Tetapi Kiai Badra masih juga berkata, Kisanak, aku adalah orang tua. Aku bukan saja mempunyai seorang cucu, tetapi aku sudah mempunyai seorang cicit. Seharusnya orang setua aku ini tidak lagi berbuat aneh-aneh seperti anak-anak muda. Tetapi Kiai sekarang berdiri di simpang jalan, berkata orang itu. Sudahlah. Jangan berpura-pura menjadi seorang yang sudah tidak berkepentingan lagi dengan dunia ini dan segala macam seluk-beluknya termasuk kekerasan. Aku sudah siap. Dan aku memang berharap Kiai mencegah aku karena aku akan membantu adik seperguruanku. Bukankah Kiai sudah mengatakan, bahwa Kiai tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha mencegahku. Nah, sekarang sampai saatnya Kiai melakukannya. Kiai Badra memang tidak dapat mengelak lagi. Orang itulah yang kemudian mengacukan senjata ke arah orang tua itu. Marilah Kiai. Sebagaimana Gandar telah bersungguh-sungguh, maka aku pun akan bersungguh-sungguh. Biarlah kita menyelesaikan persoalan yang sebenarnya tidak pernah ada di antara kita dengan Keru yang telah dipilih oleh Gandar, berkata orang itu. Kiai Badra memandang orang itu dengan tajamnya. Namun terasa di dalam hatinya, bahwa sebenarnya lah mereka dapat mengambil jalan lain untuk mencari penyelesaian. Tetapi semuanya sudah tertutup. Yang kini dihadapi adalah ujung pedang lawannya itu. Kiai, berkata orang itu. Jika kau ingin meminjam sepucuk senjata, silakan sebagaimana dilakukan oleh Gandar. Aku pun tahu bahwa senjata yang betapapun jeleknya, di tangan Kiai akan menjadi senjata yang tidak ada duanya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah ke sana. Aku akan meminjam senjata. Sebenarnya lah ketika kami berangkat daripada pokan kami, sama sekali tidak terlintas di hati kami, bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini. Karena itu, kami sama sekali tidak membawa sepucuk senjata pun. Apalagi memang sudah lama kami melepaskan senjata kami dan menyimpannya di dalam geledek di bilik tidur kami. Demikian juga Gandar. Ia pun tidak mempersiapkan diri menghadapi peristiwa ini. Dan sebagaimana aku, ia pun tidak membawa senjata daripada pokan karena kedatangan kami kepada pokan ini adalah untuk menengok saudara dan cucu serta cicit. Tetapi sekarang Kiai tidak akan dapat mengelak, jawab orang itu. Kiai Badra tidak menjawab. Sementara itu ia mendekati seorang cantrik yang menggenggam sebilah pedang. Aku meminjam pedangmu. Karena lawanku juga bersenjata pedang, maka aku pun akan memergunakan senjata serupa, berkata Kiai Badra. Cantrik itu tidak menjawab. Tetapi ia menyerahkan pedangnya kepada Kiai Badra. Sebilah pedang yang tidak lebih dari pedang kebanyakan yang dibuat oleh pandi besi di sudut pasar. Orang yang siap melawan Kiai Badra itu menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia memandang pedangnya sendiri. Pedang yang memiliki banyak kelebihan dari pedang biasa, sebagaimana yang dipegang oleh Kiai Badra itu. Pedang yang tidak lebih dari parang membelah kayu, karena yang dapat disebut pedang hanyalah bentuknya. Tetapi pedangnya sendiri adalah pedang yang terbuat dari baja pilihan. Pedang yang tajamnya melampaui tajamnya welat peringgulung, namun mempunyai kekuatan melampaui batang linggis sebesar lengan. Sejenak orang itu termangu-mangu. Namun katanya dalam hati, Kiai Badra harus menyadari, bahwa aku bukannya adik seperguruanku. Karena itu, maka yang akan dilakukan oleh orang itu pertama-tama adalah mengejutkan Kiai Badra. Pedang di tangan Kiai Badra harus dipatahkannya. Karena itu, ketika kemudian Kiai Badra sudah siap, maka orang itu pun mulai menyerangnya. Dengan cepat ia menjulurkan pedangnya mengarah ke dada. Kiai Badra bergeser selangkah. Pedang lawannya itu tidak dapat menggapainya. Namun lawannya itu meloncat maju sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Sekali lagi Kiai Badra menghindar. Namun orang itu sampai pada rencananya pada permulaan pertempuran itu. Demikian Kiai Badra meloncat, Maka dengan kecepatan yang tidak tampak oleh mata wadah orang itu telah mengayunkan pedangnya dengan segenap kemampuan ilmunya. Tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya telah dikerahkannya didorong oleh kekuatan ilmu yang sangat tinggi, tersalur pada ayunan pedang yang terbuat dari baja pilihan itu. Kiai Badra terkejut. Tetapi, ia cepat sadar bahwa lawannya memang ingin berusaha untuk membuatnya berdebar-debar dengan berusaha mematahkan pedangnya. Karena itu, maka sebagaimana dilakukan oleh gandar? Kekuatan ilmu Kiai Badra yang seakan-akan dihisapnya dari bumi lewat sentuhan kakinya, mengalir ke daun pedang yang dalam keadaan wajarnya tidak lebih dari parang pembelah kayu itu. Bahkan melampaui kemampuan gandar, Kiai Badra telah memanfaatkan kekuatan api di dalam dirinya. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri Kisanak, berkata Kiai Badra di dalam hatinya. Tetapi aku ingin pertempuran ini cepat selesai. Demikianlah, maka telah terjadi satu benturan yang sangat dasyat. Kiai Badra memang menyilangkan pedangnya untuk menangkis serangan lawannya, sebagaimana dikehendaki oleh lawannya itu. Sementara itu lawannya memang telah mengerahkan segenap kemampuannya serta kekuatan ilmu yang ada pada dirinya. Namun ternyata pedang di tangan Kiai Badra itu memang tidak patah. Ayunan pedang lawannya terasa bagaikan membentur bukit baja yang tidak terguyahkan. Bahkan dari benturan itu telah memercik bunga api bagaikan menyembur ke udara. Benar-benar satu hal yang tidak terduga sama sekali oleh lawannya. Dengan serta merta ia telah meloncat menjauh, menghindari bunga api yang bagaikan dengan sengaja ditaburkan ke arahnya. Ketika sepercik kecil menyentuh kulitnya, maka terasa kulitnya menjadi hangus dan sangat pedih. Gila, geram warang itu. Kiai Badra masih berdiri tegak di tempatnya. Ia sama sekali tidak berusaha memburunya. Luar biasa Kiai, desis lawannya. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Menyerahlah. Maksudku, kau harus mengurungkan niatmu untuk membalas dendam terhadap Kiai dan Nyai Soka. Kau juga harus memberikan keterangan tentang usahamu menyelidiki Iswari sehingga kau menemukannya sendiri. Sayang Kiai, jawab orang itu. Aku tidak dapat menyerah. Aku masih mempunyai kemungkinan untuk menghancurkan kesombongan Kiai dengan ilmuku yang lain. Kiai Badra memandang orang itu dengan tatapan matu yang redup. Ternyata ia sudah terpancing untuk bertempur dalam tataran ilmu yang tinggi. Tetapi ia memang tidak dapat mengelak. Dalam pada itu, lawannya itu pun berdiri tegak sambil menggenggam pedangnya yang bersilang di dadanya. Sejenak kemudian memang terjadi satu keajaiban. Di dalam keremangan malam, Kiai Badra melihat pedang lawannya itu bagaikan membara. Daun pedang itu menjadi kemerah-merahan memancarkan kekuatan ilmu yang tiada taranya. Sejenak kemudian, orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mulai menggerakkan pedang yang membara itu. Kiai sudah menunjukkan kelebihan Kiai dengan memercikan bunga api pada benturan senjata. Sekarang giliranku untuk melakukannya. Pedangku akan mampu membakar Kiai, bukan saja dengan percikan api. Geram orang itu yang agaknya mulai benar-benar menjai marah. Kiai Badra bergeser setapak. Ia melihat orang itu memusatkan nalar budinya. Kemudian tiba-tiba saja ia meloncat dengan ayunan pedangnya yang membara. Kiai Badra yang belum mengenal kekuatan ilmu lawannya itu tidak menangkis. Tetapi ia bergeser menghindar. Namun ketika pedang itu terayun sejengkal di sisinya, terasa sambaran udara panas membakar tubuhnya. Hanya karena Kiai Badra dengan cepat mengerahkan daya tahan tubuhnya sambil meloncat menjauh saja lah, maka ia tidak menjadi lemas dan kehilangan tenaga. Tetapi yang terjadi itu pun membuat lawannya menggeretakan giginya sambil menggeram, kau memang orang luar biasa Kiai. Kau mampu bertahan atas pepanasnya api yang dipancarkan oleh pedangku atas alhasil muku. Namun jika aku berhasil menyentuh tubuhmu dengan pedangku yang membara ini Kiai, maka aku kira aku tidak perlu mengulangi seranganku. Kiai Badra tidak menjawab. Tetapi ia sudah dapat menjajagi kemampuan puncak ilmu lawannya. Panas yang dilontarkan oleh serangan pedang atas alhasilmunya itu memang luar biasa. Tetapi Kiai Badra adalah orang yang memiliki pengalaman yang luas, serta menyimpan ilmu yang mapan dalam dirinya. Karena itu, maka ia pun kemudian menimang pedangnya. Meskipun pedang itu pedang kebanyakan, tetapi Kiai Badra akan mampu mempergunakannya melawan pedang lawannya yang memiliki kekuatan yang ngegirisi. Ternyata bahwa Kiai Badra juga mampu melepaskan ilmu sebagaimana dilakukan lawannya. Bahkan agaknya Kiai Badra memiliki daya lontar dari ilmunya lebih baik dari lawannya. Karena itu, maka sebagaimana diinginkannya, ia pun berusaha untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Ketika kemudian lawannya menyerangnya bagaikan deru badai yang menyemburkan putaran angin yang panas, maka Kiai Badra pun telah mengimbanginya dengan caranya. Ia sama sekali tidak perlu menjadikan pedangnya membara. Tetapi justru berdiri tegak sambil mengacukan pedangnya ke arah lawan. Kemudian memutarnya perlahan-lahan sambil mengerahkan ilmunya. Lawannya terkejut bukan kepalang. Dari putaran pedang Kiai Badra yang perlahan-lahan itu telah memancarkan panas yang melampaui panasnya barak api pada pedang lawannya. Bahkan panas yang dilontarkan oleh ilmu Kiai Badra itu bagaikan berembus mengejarnya kemana saja ia meloncat. Ternyata lawannya itu benar-benar mengalami kesulitan. Meskipun ia berusaha untuk membangunkan daya tahan di dalam dirinya, namun udara yang panas itu bagaikan menerkamnya tanpa dapat diuraikannya. Bagaimanapun juga, orang itu harus mengakui bahwa ilmu Kiai Badra berada di atas tingkat ilmunya. Ia harus mampu melakukannya sampai pada batas mengimbangi kekuatan ilmu Kiai Badra. Namun demikian, agaknya orang itu bukan orang yang lemah hati. Meskipun tubuhnya bagaikan direbus dalam uap air yang mendidih namun sama sekali tidak ada niatnya untuk menyerah. Karena itu, dengan sisa kekuatan yang ada padanya, orang itu justru melangkah tertatih-tatih mendekat sambil berusaha mengacukan pedangnya. Wajahnya masih memancarkan tekatnya yang membara sebagaimana daun pedangnya membara. Menyerahlah, desis Kiai Badra. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia masih saja melangkah mendekat, seolah-olah dengan sengaja menyongsong maut. Berhentilah, teriak Kiai Badra. Jangan mendekat lagi. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Ia justru melangkah semakin dekat dengan pedangnya yang membara itu teracu ke arah lawannya. Tetapi pengaruh panas pedang itu masih belum mencapai lawannya, justru ia sendiri seakan-akan telah terbakar oleh panas ilmu lawannya itu. Berhenti, sekali lagi Kiai Badra memperingatkan. Namun peringatan itu tidak pernah dihiraukannya. Orang itu masih melangkah terus mendekati lawannya. Meskipun langkahnya semakin lemah dan bahkan terhuyung-huyung dan hampir kehilangan keseimbangannya. Kiai Badra lah yang kemudian harus melangkah. Perlahan dilepaskannya ilmunya yang luar biasa itu, sehingga udara panas pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya lenyap sama sekali. Lawannya merasakan kesejukan udara mengusap tubuhnya. Karena itu ia justru menjadi haran. Tubuhnya yang hampir terjatuh kemudian mampu untuk tegak kembali. Ketika ia mengangkat wajahnya dan memandang ke arah Kiai Badra, maka dilihatnya orang tua itu justru telah melemparkan pedangnya sambil berkata, Aku tidak dapat membunuh seseorang yang tidak mempunyai persoalan yang jelas. Kenapa bertanya orang itu? Kiai Badra termangu-mangu. Sementara itu lawannya pun maju selangkah demi selangkah. Namun bagaimanapun juga lawannya masih tetap ragu-ragu untuk mendekat. Mungkin Kiai Badra hanya sekadar memancangnya dengan sikapnya itu untuk dengan serta-merta melepaskan ilmunya yang lebih dasyat, yang sekaligus akan dapat menghancurkan tubuhnya menjadi debu. Tetapi Kiai Badra itu menarik nafas dalam-dalam sambil memutar tubuhnya menghadap kearna pertempuran antara Gandhar dan lawannya. Ternyata Gandhar telah semakin meyakinkan bahwa sebentar lagi ia pun akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Namun dalam pada itu, dalam keragu-raguan, orang-orang yang ada di halaman telah mendengar tepuk tangan dalam kegelapan di halaman samping. Tepuk tangan itu telah menarik perhatian semua orang yang mendengarnya. Ketika mereka berpaling, dilihatnya dua orang suami istri yang telah menjelang hari-hari tuannya berdiri sambil memandangi Arna. Selangkah demi selangkah mereka maju mendekati Arna. Gandhar yang hampir sampai pada saat terakhir dari pertempuran itu pun merasa terganggu. Namun ternyata yang datang itu adalah Kiai dan Nyai Soka. Karena itu, maka betapapun juga gejolak mendera perasaannya, namun ia berusaha untuk menahan dirinya. Kau Soka, berkata orang yang baru saja bertempur melawan Kiai Badra. Nafasnya masih terengah-engah. Sementara tubuhnya masih merasa lemah dan sakit di segala sendi-sendinya. Kiai dan Nyai Soka yang kemudian telah berdiri di tangga pendapa kemudian menebarkan pandangannya ke seluruh halaman. Dengan suara yang ramah, Kiai Soka kemudian berkata, Marilah, aku mempersilahkan semuanya naik ke pendapa. Sementara itu biarlah para cantrik menyiapkan makan malam buat kita semuanya. Gandhar melihat sikap Kiai dan Nyai Soka dengan heran. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang telah terjadi di halaman padepokannya itu. Kiai Soka agaknya melihat sikap Gandhar yang ragu-ragu. Karena itu maka kemudian katanya, Marilah Gandhar. Aku persilahkan kau naik bersama tamu-tamu kita yang lain. Tetapi Gandhar masih dicengkam oleh gejolak perasaannya. Karena itu, maka sambil menjinjing tombak pendeknya ia melangkah maju mendekati Kiai Soka sambil berkata, Kiai, apakah Kiai tidak menyadari bahwa kedua orang inilah yang telah mencari Kiai? Dan bukankah Kiai dan Nyai Soka telah menyingkir untuk menghindarkan diri dari pertumpahan darah? Benar Gandhar. Kami memang telah berusaha untuk menghindar. Tetapi justru di halaman ini terjadi pertempuran juga yang hampir saja merenggut jiwa. Tetapi sebenarnya, kita masih sempat untuk berbicara, berkata Kiai Soka. Aku akan berbicara jika mereka menyatakan menyerah. Mereka adalah orang-orang yang akan membalas dendam terhadap Kiai dan Nyai Soka, satu hal yang sudah Kiai dan Nyai ketahui. Selebihnya keduanya tahu pasti, bahwa Iswari ada di sini. Karena itu, aku berkesimpulan, bahwa tujuan mereka yang sebenarnya bukannya membalas dendam dari peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, yang tiba-tiba saja terangkat kembali. Tetapi mereka tentu mempunyai hubungan dengan Kalamerta. Mereka tentu berusaha untuk menemukan Iswari yang ternyata mereka ketahui, bahwa ia masih hidup. Karena itu, aku berkesimpulan bahwa mereka adalah termasuk keluarga Kalamerta yang sedang memburu Iswari. Kiai dan Nyai Soka memandang kedua orang itu dengan kerut-merut dikening. Garis-garis umurnya yang mewarnai kulitnya seolah-olah menjadi semakin dalam. Kisanak bertanya Kiai Soka kemudian, jadi kalian tahu bahwa Iswari ada di sini? Ya, jawab orang yang baru saja bertempur melawan Kiai Badra. Dan kalian memang sedang memburunya bertanya Kiai Soka kemudian. Aku sudah menawarkan kesempatan untuk berbicara. Tetapi Gandhar sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia memaksa kami berdua untuk menyerah. Wajah Kiai Soka berkerut pada dahinya. Namun kemudian katanya, marilah. Kita akan berbicara. Nampaknya persoalannya memang menjadi lebih rumik daripada yang aku duga, sehingga aku masih sempat melihat pertarungan ilmu yang luar biasa. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban kelicikan keluarga Kalamerta, berkata Gandhar. Aku harus berhati-hati. Mereka memergunakan segala care untuk mencapai maksudnya. Karena itu, maka syarat dari sebuah pembicaraan adalah mereka harus menyerah dan meletakkan senjata mereka. Sikap menyerah itu akan menjadi landasan dari satu usaha untuk menghindarkan diri dari langkah-langkah liciknya. Tiba-tiba salah seorang di antara para cantrik itu pun berteriak, kedua orang itu akan membunuh kami seorang demi seorang sampai saatnya kami mengatakan di mana Kiai dan Nyai berada. Tidak, berkata Kiai Soka, mereka tidak akan melakukannya. Kiai, Gandhar lah yang menyaut. Ketika aku mendekati halaman padepokan ini, pertempuran antara keduanya dan para cantrik sudah terjadi. Cantrik itu tidak sekadar mengada-ada. Kiai Soka mengangguk-angguk. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, makanya Isokalah yang berkata, memang ternyata yang harus kita bicarakan lebih banyak dari yang kami duga. Tetapi marilah kita naik ke pendapa. Sebaiknya Gandhar tidak terlalu bercuriga terhadap kedua orang ini. Biarlah aku yang bertanggung jawab bahwa keduanya tidak akan berbuat licik. Gandhar menjadi semakin bingung melihat sikap kedua orang itu. Bahkan Kiai Badra pun tidak segera mengerti persoalan yang dihadapinya. Namun dalam pada itu, maka Kiai Badra pun kemudian berkata kepada Gandhar, Marilah Gandhar. Biarlah Kiai dan Nyai Soka mempertanggung jawabkan, apa yang mungkin terjadi di sini. Bahkan seandainya orang-orang ini menjadi licik. Aku tidak dapat mempercayainya sama sekali Kiai, jawab Gandhar. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Gandhar tidak pernah membantahnya. Tetapi saat itu, Gandhar ternyata telah menunjukkan satu sikap yang lain. Kiai berkata Gandhar, Aku tidak akan dapat melupakan sikap seorang perempuan yang dengan sangat licik berhasil mendapat tempat sebagai istri anak Kigede Sembojan. Kemudian dengan licik pula mereka menyingkirkan isuari. Dan terakhir dengan sangat licik dan pengecut mereka telah membunuh Kigede. Bahkan mungkin salah seorang dari kedua orang inilah yang telah melakukannya. Gila, geram orang yang bertempur melawan Kiai Badra, apa sebenarnya yang kau katakan itu? Jadi menurut dugaanmu Kigede Sembojan telah dibunuh oleh keluarga Kalamerta? Jangan berpura-pura. Bukankah kau memang sedang memburu isuari yang ternyata masih hidup potong Gandhar? Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi di hadapannya berdiri Kiai Badra dan bahkan telah hadir pula Kiai dan Nyai Soka. Karena itu maka ia harus menahan diri. Namun demikian ia berkata, Kau jangan asal saja dapat mengucap kata-kata. Kau dapat saja menuduh seseorang sesuka hatimu. Tetapi sikapmu itu sangat menyakitkan hati. Aku tidak peduli apakah kau menjadi sakit hati atau tidak. Aku merasa hatiku sudah disakiti oleh keluarga Kalamerta. Bahkan telah jatuh korban Kigede di Sembojan dan seandainya tidak karena satu perlindungan dari Tuhan yang Maha Perkasa, maka isuari pun telah menjadi makanan buaya kerdil. Bukan saja isuari, tetapi dengan anaknya yang waktu itu masih di dalam kandungan, sahut Gandhar.